Terima kasih. 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 Anggota pasukan Dewa Kematian semuanya adalah ahli kehendak surga. Tentu saja, nilai mereka luar biasa, tetapi dibandingkan dengan kedua saudara ini, mereka tidak layak disebut. Jika kedua saudara ini mati di tangan Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih, itu akan menjadi kerugian besar bagi dinasti tengah. Terima kasih, Yang Mulia, atas pengampunan Anda. Lu Jiajin menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih. Long Chen dan yang lainnya minggir dengan patuh. Semakin banyak mereka berbicara, semakin banyak kesalahan yang mereka buat. Oleh karena itu, mereka berusaha sebisa mungkin untuk tetap diam. Kaisar menatap Jilaoshi yang marah dan menghela nafas. Senior, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Tentu saja Anda tidak menduganya. Mereka yang meninggal bukanlah keturunan langsung klandongmu. Jilaoshi berkata dengan marah. Sedikit amarah terpancar di wajah Kaisar. Namun selama bertahun-tahun, banyak anggota klandongku juga yang tewas di tangan mereka. Bukankah itu karena kamu tidak berguna? Seluruh dinasti pusat, ratusan ribu ahli kehendak surga dan 20 ribu energi asal, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap seorang anak dari peradaban tingkat rendah. Aku merasa malu untukmu. Jilaoshi sangat marah. Dia tahu bahwa Raja dan dua orang lainnya telah memalsukan kematian mereka. Karena Raja telah memberitahu mereka tentang rencana ini tadi malam. Tentu saja mereka tidak berkeberatan. Lagi pula, alam rahasia mempunyai kesempatan untuk memasuki alam baru. Oleh karena itu, kesedihan dan kemarahan yang diperlihatkan Jilaoshi hanyalah akting untuk Kaisar. Kita tidak berguna. Sang Kaisar sangat marah. Yang mulia, harap tenang. Raja adalah cucu mereka. Sekarang setelah Raja meninggal, mereka pasti sangat sedih, jadi mereka kehilangan akal sehat. Tolong jangan menganggapnya terlalu serius. Lagi pula, Anda meminta Yang Mulia untuk mengundang Raja dan yang lainnya. Jika kamu menanggapinya terlalu serius, mereka juga akan menanggapinya dengan serius. Mereka akan mengatakan bahwa Raja dan dua orang lainnya tidak akan mati jika kamu tidak memanggil mereka ke dinasti pusat. Lu Jiajin segera menghiburnya. Kaisar melirik ke arah sekelompok orang tua dan menahan amarah di dalam hatinya. Tidak ada gunanya bagi kita untuk saling menyalahkan. Saya turut berduka cita. Mendesah. Jitua menghela nafas dalam-dalam dan menatap Ji Lao Shi. Lao Shi, kamu tidak bisa menyalahkan Kaisar untuk ini. Kamu harus menyalahkan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Benar sekali. Mereka membunuh Wang Kecil. Setiap ketidakadilan pasti ada pelakunya dan setiap utang pasti ada debiturnya. Kalau Anda ingin balas dendam, Anda harus mendatangi mereka. Aku tidak menyangka akan ada keturunan klan naga ilahi emas ungu yang begitu kejam. Sudah ku bilang sebelumnya, kita harus mencegah anggota klan kita menikahi manusia. Keberadaan Qin Fei Yang adalah penghujatan terhadap garis keturunan klan naga ilahi emas ungu. Old Ji dan yang lainnya juga sangat marah. Para senior, harap tenangkan amarah kalian. Qin Fei Yang pasti berencana untuk mengalahkan kita satu per satu. Jika kamu kehilangan akal dan melawan mereka secara langsung, kamu sendirilah yang akan menderita. Lu Ji Ajin menghibur mereka. Masuk akal. Kita harus tetap tenang. Kita tidak boleh marah kepada mereka dan kehilangan akal sehat. Si Tuwaji mengangguk. Sekelompok orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Si Tuwaji mengerutkan kening. Tapi bukankah ini terlalu kebetulan? Raja dan dua orang lainnya diserang tak lama setelah mereka meninggalkan gunung ibu kota kekaisaran. Apakah ada yang memberi tahu mereka? Jelas tidak ada yang namanya kebocoran informasi. Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya. Mengapa? Semua orang menatapnya dengan curiga. Karena semua orang di gunung ibu kota kekaisaran adalah salah satu dari kita. Semua orang setia kepada dinasti pusat dan kerajaan ilahi. Jika aku tidak salah, Muking telah mengawasi kita dengan mata mahatau. Itulah sebabnya mereka tahu keberadaan kami dengan baik. Di samping itu. Terakhir kali di gunung delapan abadi, kita memasang jebakan agar raja pergi dan membuat kesepakatan dengan mereka. Masalah ini pasti membuat Qin Fei yang sangat marah. Pada akhirnya, bukankah Qin Fei yang mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan raja dan yang lainnya pergi? Jadi, ini balas dendam mereka. Kata Lu Ji Ajin. Bajingan. Dasar bajingan. Kelompok orang tua itu tidak ragu sama sekali. Mereka bisa mengatakan apa saja. Ayo kembali dulu. Di masa depan, jangan meninggalkan gunung ibu kota kekaisaran kecuali ada sesuatu yang mendesak. Sang kaisar mendesak. Ayo pergi. Kita tidak bisa begitu saja meninggalkan jasad Xiaowang di hutan belantara. Kita harus melindungi jasadnya. Ketika kita berhasil menyingkirkan Qin Fei yang di masa depan, kita akan membawanya kembali ke empat benua besar untuk dimakamkan dengan layak. Bos Ji mendesak. Kemudian sekelompok orang tua itu berbalik dan pergi. Punggung lelaki tua itu tampak sangat kesepian. Mendesak. Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya dan mendesak. Ia menatap Longchen dan yang lainnya dan berkata, Kalian kembalilah dan pulihkan diri. Ya. Ketujuh orang itu menganggup dengan hormat. Segera. Hanya Kaisar, Lu Ji Ajin, dan setan dalam yang tersisa di sini. Kaisar berjalan di depan, diikuti oleh Lu Ji Ajin dan para iblis batin. Keduanya berpikir, jika mereka tiba-tiba menyerang Kaisar sekarang, mereka mungkin bisa berhasil dalam satu serangan. Karena saat ini Sang Kaisar sama sekali tidak waspada terhadap mereka. Namun, Sang Kaisar tidak waspada, tetapi senjata ilahi berdaulat yang bersembunyi di tubuh Kaisar mungkin secara otomatis keluar untuk melindunginya. Di samping itu, mereka akan memasuki wilayah rahasia lusa. Lebih baik tidak memperumit masalah. Lu Ji Ajin bertanya dengan suara pelan, Yang Mulia, hal sebesar ini terjadi tiba-tiba. Haruskah kita menunda perjalanan ke alam rahasia? Menunda. Sang Kaisar tercengang. Ya. Dinasti tengah telah diaduk-aduk oleh Kin Feiyang dan yang lainnya. Semua orang panik. Jika kita tiba-tiba pergi saat ini, saya khawatir semua orang akan semakin panik. Lu Ji Ajin khawatir. Apa yang Anda katakan sangat masuk akal. Karena itu, perjalananmu ke alam rahasia kali ini harus dirahasiakan. Jangan biarkan siapapun tahu. Mengenai penundaan. Cahaya dingin melintas di mata Kaisar dan dia berkata dengan suara yang dalam, Kita tidak hanya tidak bisa menundanya, tetapi kita harus masuk lebih awal. Lebih awal. Lu Ji Ajin dan iblis batin tercengang. Itu benar. Kin Feiyang dan yang lainnya semakin arogan. Kalian harus memasuki alam rahasia dengan cepat dan mencari kesempatan untuk melangkah ke alam baru. Semakin lama kalian menunda, semakin buruk bagi kami. Bagaimanapun juga, kamu harus tinggal di alam rahasia selama sepuluh ribu tahun. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Kin Feiyang dan yang lainnya terhadap dinasti tengah dalam sepuluh ribu tahun. Sang Kaisar mendesah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sekelompok semut dari peradaban tingkat rendah akan mampu mengguncang dinasti tengah. Itu masuk akal. Lu Ji Ajin menganggup dan bertanya, jadi kapan kita harus menundanya? Besok pagi. Beritahukan kepada Dong Tianchen, Dong Xin, dan Dong Ping untuk berkumpul di Istana Kekaisaran besok pagi. Sang Kaisar merenung sejenak dan berkata, Ya, Lu Ji Ajin menjawab dengan hormat. Kemudian dia menatap iblis batin dengan sedikit senyum di matanya. Tidak masalah apakah itu dimajukan atau ditunda. Karena, mereka dapat memberitahu Kin Feiyang kapan saja. Namun, dapat dilihat bahwa Kaisar benar-benar mementingkan Kin Feiyang dan yang lainnya sekarang. Meskipun mereka berada di sampingnya, mereka dapat dengan jelas merasakan tekanan dari Sang Kaisar. 4.582 Apakah tamu? Kota Keberuntungan Langit. Rumah Tuan Kota. Di sebuah pavilion. Dong Tianchen dan Dong Ping tiba-tiba berdiri dan menatap penjaga yang berdiri di depan mereka, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Itu benar. Baru saja, beberapa orang kami pergi ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran untuk memeriksanya. Mereka melihat jasad raja, raja ilahi, dan para dewa tertinggi. Penjaga itu pun berkata dengan kaget. Bagaimana itu mungkin? Dong Tianchen bergumam. Kin Feiyang dan yang lainnya telah berada di empat benua besar selama bertahun-tahun, tetapi raja dan dua orang lainnya semuanya terbunuh segera setelah mereka memasuki dinasti tengah. Apakah karena kejadian di Gunung Abadi Delapan yang membuat Kin Feiyang begitu marah hingga ia membunuh mereka? Apakah dinasti tengah beracun? Dong Ping tersenyum pahit. Sudut mulut Dong Tianchen berkedut. Ia menatap penjaga itu dan melambaikan tangannya. Kau boleh pergi sekarang. Iya. Penjaga itu membungkuk dan menjawab. Kemudian, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Dong Tianchen kembali ke tempat duduknya dan mengambil cangkir teh di atas meja. Ia menundukkan kepala dan menyesap tehnya sambil memikirkan sesuatu. Kaka, apa yang sedang kamu pikirkan? Dong Ping menatapnya dengan curiga. Saya tidak tahu kenapa. Saya merasa masalah ini agak aneh. Dong Tianchen bergumam. Aneh. Dong Ping tercengang. Apa yang aneh tentang ini? Pikirkanlah tentang hal itu. Kita akan memasuki alam rahasia. Qin Fei yang tidak boleh pergi ke gunung ibu kota kekaisaran untuk membunuh orang saat ini karena mungkin ada variable. Saya tidak percaya bahwa Qin Fei yang tidak memahami hal ini. Saya tidak percaya bahwa Qin Fei yang adalah orang yang tidak rasional. Tetapi mengapa dia pergi membunuh raja dan dua orang lainnya saat ini? Bahkan jika dia membenci raja dan dua orang lainnya, dia tidak perlu membunuh mereka sekarang. Dia bisa menunggu sampai dia kembali dari alam rahasia. Dong Tianchen menganalisis. Dong Ping tertegun dan berkata sambil tersenyum, mungkin karena Qin Fei yang tidak yakin bisa kembali hidup-hidup dari alam rahasia, jadi dia ingin membunuh musuh-musuh ini sebelum memasuki alam rahasia. Itu masih belum benar. Dong Tianchen menggelengkan kepalanya. Musuh sejati Qin Fei yang adalah kaisar dan seluruh dinasti tengah. Kalau bicara logika, kalaupun mereka hendak bergerak, mereka seharusnya menargetkan mereka yang berasal dari dinasti tengah terlebih dahulu, khususnya mereka yang berada dalam garis keturunan langsung. Raja, Raja Dewa, dan penguasa tertinggi ras manusia semuanya adalah tokoh yang kuat, tetapi pengaruh mereka terbatas pada empat benua besar. Terus terang, kematian mereka tidak berdampak banyak pada dinasti tengah. Mungkinkah ini rencana lain Dong Qing Yuan dan Dong Han Song? Dong Ping merenung sejenak dan tiba-tiba bertanya dengan heran. Ah! Dong Tianchen menatap Dong Ping dengan bingung. Bagaimana Dong Qing Yuan dan Dong Han Song terlibat? Sama seperti apa yang terjadi di empat benua besar, Dong Qing Yuan memasang jebakan untuk membunuh Lu Yun Feng dan keluarga saudaranya serta menjebak Qin Fei yang dan yang lainnya. Dia ingin kedua bersaudara itu memburu Qin Fei yang dan yang lainnya. Mungkin mereka menggunakan trik yang sama lagi kali ini. Buat jebakan dan bunuh mereka bertiga. Lalu, biarkan Bos Ji dan orang tua lainnya bertarung dengan Qin Fei yang. Kata Dong Ping. Pada akhirnya, bahkan dia memercayai spekulasinya sendiri. Karena menurutnya spekulasi tersebut sangat masuk akal. Hah! Dong Tianchen tertegun dan berkata sambil tersenyum kecut, Dong Qing Yuan bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin dia melakukan kesalahan yang sama dua kali? Lagipula, mereka sekarang hanya dua anjing penjaga. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Kecuali mereka berkolusi dengan Qin Fei yang. Tunggu. Dong Tianchen mengangkat alisnya dan bergumam, berkolusi. Kau tidak benar-benar berpikir mereka berkolusi dengan Qin Fei yang, kan? Dong Ping terkejut. Saya tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Karena kali ini, Kaisar melucuti kekuasaan mereka dan menyuruh mereka menjaga gerbang gunung ibu kota Kaisar. Mereka mungkin akan dipermalukan dan dibenci oleh Kaisar, yang mungkin benar-benar membuat mereka ingin memberontak. Terutama Dong Hansong. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Menghadapi situasi seperti itu, dia tidak akan hanya duduk diam dan menunggu kematian. Dia pasti akan memikirkan cara untuk membalikkan keadaan. Dan sekarang, satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan adalah bekerja sama dengan Qin Fei yang. Dong Tianchen berkata dengan suara yang dalam. Jika Qin Fei yang ada di sini, dia pasti akan memandang Dong Tianchen dengan cara baru. Ini karena Dong Tianchen secara tidak sengaja mengetahui niat pemberontakan Dong Hansong. Dong Ping menatap Dong Tianchen dengan bingung. Kakak laki-lakinya ini benar-benar berani. Meskipun Dong Hansong ambisius, dia tidak seberani itu. Menghianati kerajaan ilahi dan dinasti pusat merupakan jalan buntu. Tidak. Itu belum tentu jalan buntu. Kamu dan aku telah secara pribadi menyaksikan metode Qin Fei yang dan yang lainnya. Sejujurnya. Di masa depan, masih belum diketahui siapa yang akan menang antara kerajaan ilahi dan alam awan langit. Jika aku Dong Hansong, aku mungkin akan memilih untuk mengambil risiko. Kata Dong Tianchen. Mendengar ini, Dong Ping tiba-tiba menjadi gugup dan berkata, kalau begitu, haruskah kita memberitahu paman ke-6. Ini. Dong Tianchen merenung sejenak dan berkata, kita harus waspada. Kita harus memberitahu paman ke-6. Berdengung. Tiba-tiba. Batu suara ilahi berbunyi. Dong Tianchen tertegun, mengeluarkan batu suara ilahi, menunduk, dan mengerutkan kening. Ada apa? Dong Ping bingung. Itu Lu Yun Feng. Dong Tianchen menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosi batinnya, dan mengaktifkan batu suara ilahi. Langsung. Bayangan Lu Jiajin muncul. Dong Tianchen bertanya setengah bercanda, Saudara Lu, hal sebesar itu telah terjadi di gunung ibu kota kekaisaran, mengapa Anda masih mengirimi saya pesan? Jangan bilang kau ingin aku membantumu. Anda benar-benar berpengetahuan luas. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata dengan ringan, tidak perlu membantu. Yang mulia memintaku untuk memberitahu kalian bahwa perjalanan ke alam rahasia akan dipercepat. Berkumpullah di istana kekaisaran besok pagi. Di bawah ke depan. Dong Tianchen dan Dong Ping saling berpandangan. Mengapa hal ini diajukan? Apakah ini terkait dengan kejadian di mana Qin Fei yang membunuh raja dan dua orang lainnya? Dong Ping bertanya. Lebih kurang. Lu Jiajin mengangguk. Baru saja, saya menduga bahwa hal sebesar itu mungkin akan tertunda, tetapi saya tidak menyangka hal itu akan terjadi. Pikiran yang mulia benar-benar sulit dipahami. Dong Tianchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Pikiran yang mulia bukanlah sesuatu yang dapat kita pahami. Kalian bersiap-siaplah. Sampai jumpa di istana kekaisaran besok. Dengan itu, Lu Jiajin mematikan batu suara ilahi. Dong Tianchen menyingkirkan batu suara dewa dan mengerutkan kening. Apakah ini juga sesuai dengan harapan Qin Fei yang... Jangan terlalu banyak berpikir. Bagaimana dia bisa begitu menakjubkan? Dong Ping mendengus dingin. Itu benar. Dong Tianchen mengangguk, berdiri dan berkata, Beritahu Dong Xin, aku akan pergi mencari ayah. Kita harus membawa artefak pelindung klan kita dalam perjalanan ke alam rahasia. Oke. Dong Ping mengangguk. Namun, sebelum Dong Tianchen keluar pintu, batu suara ilahi berdering lagi. Dong Tianchen tertegun. Dia menatap batu suara ilahi lagi dan ekspresinya membeku. Kaka, dilihat dari ekspresimu, mungkinkah? Dong Ping terkejut. Percaya dirilah, itu dia. Dong Tianchen tampak tak berdaya. Dia mengaktifkan batu suara ilahi dan sebuah bayangan muncul. Siapa lagi kalau bukan Qin Fei Yang? Dia sangat gigih. Dong Ping mengerutkan bibirnya. Jangan bicara terlalu keras, aku tidak tuli. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia tersenyum dan berkata, Aku mengirimimu pesan untuk mengingatkanmu bahwa kau akan pergi ke alam rahasia besok pagi. Jangan lupa datang ke lembah untuk menemuiku. Apa? Bagaimana kau bisa tahu secepat itu bahwa perjalanan ke alam rahasia dimajukan sehari? Kedua bersaudara itu menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Selama aku ingin tahu, tidak ada yang dapat disembunyikan dariku. Qin Fei Yang tertawa. Kedua saudara itu saling berpandangan dengan senyum kecut di wajah mereka. Jika mereka tidak tahu bahwa ada seseorang bernama Mu Qing di sisi Qin Fei Yang, mereka pasti akan curiga bahwa seseorang pasti telah membocorkan rahasia Qin Fei Yang. Sampai jumpa besok pagi, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Bayangan itu dengan cepat menghilang. Persetan dengan itu. Dong Tian Chen tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dengan marah. Semenjak dia menjadi sasaran Qin Fei Yang, tak pernah ada satu haripun dia merasa damai. Dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang juga menyimpan batu suara ilahi dan menatap ketiga orang yang duduk di seberangnya. Ketiga orang ini adalah Raja, Raja Ilahi, dan Zizun. Mereka bertiga minum teh dengan tenang. Raja Dewa tertawa dan berkata, Sejujurnya, kau telah membuat langkah yang bagus terhadap Dong Tian Chen dan dua orang lainnya. Apa maksudmu? Qin Fei Yang penasaran. Raja Dewa berkata, Jika kamu tidak mengampuni nyawa mereka saat itu, bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak tempat untuk memasuki alam rahasia hari ini? Itu benar. Qin Fei Yang suddenly smilet. Terkadang, saat menghadapi musuh, membunuh mereka secara langsung mungkin bukan hal yang baik. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Mungkin suatu hari, itu akan berguna. Kesempatan untuk melangkah ke dunia baru. Saya sungguh menantikannya. Tuhan Yang Maha Esa bagi umat manusia tersenyum. Iya. Di mata kaisar, alam rahasia adalah kesempatan untuk menyingkirkan kita. Dan di mata kita, bukankah alam rahasia juga merupakan harapan kita untuk menggulingkan dinasti tengah? Sekarang, mari kita lihat siapa di antara kita yang akan mendapatkan kesempatan ini dan berhasil melangkah ke dunia baru. Kata Raja. Tidak perlu berpikir. Pasti kita yang akan melakukannya. Qin Fei Yang tersenyum. Bocah. Jangan terlalu percaya diri. Oke. Terkadang, memiliki lebih banyak orang tidak berarti apa-apa. Mungkin Putri Yue Xian akan lebih beruntung dari kita dan menjadi orang pertama yang mendapatkan kesempatan itu. Sang Raja Dewa tertawa dan memarahi. Itu tidak penting. Kita akan menyingkirkannya di alam rahasia dan mencuri kesempatannya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kalimat yang sangat mematikan, tetapi diucapkan dengan santai. Ketiganya saling berpandangan dan menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Tampaknya mereka benar-benar tua. Qin Fei Yang minum tehnya dan merenung sejenak. Dengan sebuah pikiran, empat sosok segera muncul di sampingnya. Salam, Tuan Muda. Mereka adalah Pei Dasen, Pei Hongyu, Pilupi, dan Teta Wang. Mereka berempat sekarang adalah tangan kanan Qin Fei Yang. Silakan duduk. Qin Fei Yang tersenyum. Ini. Pei Dasen menatap mereka bertiga dan tersenyum. Karena kalian bertiga ada di sini, mari kita berdiri dan mendengarkan pelajaran. Siapa yang ingin memberimu pelajaran? Duduk saja saat aku menyuruhmu. Qin Fei Yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku bahkan belum membuka mulutku, dan kamu sudah tahu bahwa aku ingin memberimu pelajaran. Hah? Mereka berempat tertawa datar dan duduk di sebelah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menuangkan empat cangkir teh dan menyerahkannya kepada mereka berempat. Dia bertanya, apakah kalian pernah mendengar tentang alam rahasia? Alam rahasia. Mereka berempat tercengang dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Pilupi bertanya dengan hati-hati, kau tidak ingin kami masuk, kan? Hah? Qin Fei Yang tercengang. Mengapa orang ini berpikir seperti itu? Bukankah begitu? Hah? Kau memanggil kami dan hal pertama yang kau bicarakan adalah alam rahasia, jadi kupikir kau ingin kami pergi. Pilupi tertawa datar. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Apapun yang terjadi, sekarang bukan giliranmu. Karena Pei Dasen dan tiga orang lainnya belum memahami kehendak Dao Surgawi, mereka tidak dapat masuk. Cukup. Dengarkan aku baik-baik. Besok kita akan berangkat ke alam rahasia. Hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Karena itu, aku serahkan urusan dunia penyuh hitam kepadamu. Kata Qin Fei Yang. Jadi, ada sesuatu yang ingin kau ceritakan pada kami. Mereka berempat mengangguk, jangan khawatir, dunia penyuh hitam akan tetap sama di masa depan, tidak akan ada perubahan apapun. Tidak. Bagaimana mungkin tidak ada perubahan? Dunia penyuh hitam harus menjadi lebih kuat. Terutama Ola Suci. Ketika aku kembali dari alam rahasia, aku ingin melihat kelahiran setidaknya 50 ribu ahli Dao Surgawi. Jika itu tidak terjadi, maka itu salah kalian, Pilupi dan Teta Wang. Qin Fei Yang memandang mereka berdua dan berkata. 50 ribu. Keduanya saling memandang. Hanya Tuan Muda yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Mengapa? Tidak percaya diri. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ya. Tentu saja. Kalian sudah menyiapkan segalanya. Kalau kita tidak bisa, bukankah kita akan lebih buruk dari sampah? Mereka berdua segera meletakkan cangkir teh mereka dan berkata dengan sungguh-sungguh. Itu benar. Tetapi saya akan mengatakannya lagi, bakat adalah hal kedua setelah bakat di dunia kura-kura hitam, karakter adalah hal yang paling penting. Kata Qin Fei Yang. Dipahami. Keduanya mengangguk. Qin Fei Yang memandang Pei Hongyu dan Pei Dasen, dan berkata, dunia penyuh hitam memiliki susunan waktu, dan terus bertambah setiap hari. Populasinya juga bertambah banyak, dan ujian untuk kalian juga sangat besar, jadi kalian tidak boleh ceroboh, karena jika kalian tidak menanganinya dengan baik, itu mungkin akan menimbulkan kekacauan. Dalam. Kedua bersaudara itu mengangguk. Mereka mengetahui keinginan Qin Fei Yang, yaitu agar dunia penyuh hitam dapat terus damai. Karena itu. Mereka selalu sangat perhatian dalam aspek ini. Satu hal terakhir. Keluarga Yun. Jika kalian menemukan keturunan keluarga Yun, yang mengandalkan hubungan mereka dengan kita, menindas orang dan menindas wanita di dunia penyuh hitam, bunuh mereka semua tanpa ampun. Kata Qin Fei Yang. Ya. Keduanya membungkuk dan menjawab. Baiklah. Itu saja. Kalian lanjutkan saja. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Keempatnya saling berpandangan, menatap cangkir teh di hadapan mereka, lalu tertawa, teh yang nikmat, tak boleh kita sia-siakan. Setelah mengatakan itu, mereka berempat mengangkat cangkir teh dan meminumnya dalam sekali teguk. Mereka bahkan mengangguk dan memuji, teh yang enak. Kemudian mereka bangkit dan segera pergi. Jika anda menyukainya, datanglah ke kebun teh dan petik sendiri. Tapi kamu tidak bisa memetik semuanya, kamu harus menyisakan sebagian untukku. Qin Fei Yang terkekeh. Oke. Mereka berempat tertawa tanpa menoleh. Hanya ketika mereka bersama Qin Fei Yang, mereka benar-benar memahami apa itu harga diri, apa itu kepercayaan. Qin Fei Yang sama sekali tidak memperlakukan mereka sebagai orang luar. Dan kebebasan. Karena saat mereka bersama Qin Fei Yang, mereka tidak merasakan adanya pengekangan. Tidak seperti orang-orang penting lainnya, yang biasanya memiliki sifat sombong dan dingin sehingga menjauhkan orang dari jarak ribuan mil. 4.583 Setelah menyaksikan mereka berempat pergi, Sang Raja mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum, sekarang, mereka semua adalah orang-orang yang sangat dapat diandalkan. Dalam. Qin Fei Yang menganggup dan mengambil cangkir teh. Saat hendak meminum tehnya, tiba-tiba ia teringat sesuatu dan bertanya, di mana Dong Erlong dan ke-6 anggota Ditgat Legion. Dia belum melihat ketujuh orang itu sejak memasuki dunia kura-kura hitam. Frenzy dan Serigala bermata putih telah dibawa ke lembah penyegel jiwa. Sang Raja tersenyum. Dibawa ke lembah penyegel jiwa. Soul Cell Valley masih menekan sisa-sisa jiwa dari banyak Raja Iblis dan binatang buas. Jika kita membawa ketujuh dari mereka ke Soul Cell Valley, bukankah Raja Iblis dan binatang buas itu akan tahu tentang hubungan kita dengan sepupu mental di Mendahe. Aku akan melepaskan Raja Monster dan binatang buas ini untuk membuat marah Kaisar, Kunpeng, dan Dewa Naga. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mengapa kamu masih kekanak-kanakan padahal kamu sudah setua ini? Apakah perlu membuat mereka marah? Ketiganya tersenyum pahit. Hah. Qin Fei Yang tertawa datar dan bertanya, Apakah Dong Erlong dan yang lainnya melihatmu di tanah Iblis? Iya. Ketiganya mengangguk. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh. Tidak masalah. Bukankah kau mengatakan bahwa ketika kita kembali dari alam rahasia, kita mungkin akan memulai perang besar-besaran dengan dinas di tengah? Selain itu, Dong Erlong dan yang lainnya dikendalikan oleh teknik pengendalian jiwa Longchen. Mereka tidak dapat melakukan apapun. Sang Raja tersenyum tipis. Kontrol. Mengapa Anda ingin mengendalikan mereka? Qin Fei Yang bingung. Ini adalah ide Longchen. Dia berkata bahwa Anda perlu memahami seseorang agar dapat menyamarkan diri Anda dengan lebih baik. Jadi ketika kami berada di dunia kura-kura hitam, dia mengendalikan ketujuh orang itu dan memahami secara garis besar situasi mereka. Kata Raja. Tentu saja, itu gayanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Tidak pasti kita akan memulai perang saat kita kembali. Lagipula, siapa yang bisa memprediksi masa depan? Setelah berkata demikian, dia mengambil cangkir teh, menyeruput tehnya, dan melanjutkan, terlepas dari apakah Dong Erlong dan yang lainnya terkendali atau tidak, Raja Monster dan binatang buas yang tertindas di lembah penyegel jiwa tidak boleh dibiarkan hidup. Saat suaranya jatuh, di atas lembah segel jiwa, serangkaian kekuatan aturan turun dari langit dan melonjak menuju lembah segel jiwa. Pada saat ini, Serigala bermata putih dan orang gila kebetulan membawa kelompok Dong Erlong yang beranggotakan tujuh orang ke lembah penyegel jiwa. Melihat kekuatan aturan yang tiba-tiba turun, wajah keduanya berubah drastis, dan mereka segera mundur. Bukankah itu Dong Erlong? Aku punya sedikit kesan tentangnya. Dia adalah pengawal putri Yue Sian. Mengapa dia dibawa ke Sol Siling Valley? Mungkinkah dia juga telah ditangkap? Lembah penyegel jiwa. Para Raja Iblis menatap Dong Erlong dengan bingung. Namun, pada saat berikutnya, saat kekuatan aturan turun, entah itu Raja Iblis atau binatang buas di Pegunungan Naga Langit, mereka semua merasakan krisis yang besar. Ini tampaknya adalah pasukan penguasa. Mengapa pasukan penguasa turun? Sigila Mo, Raja Serigala bersayap emas, apa yang sedang kalian lakukan? Mereka semua mengira bahwa Sigila dan Serigala bermata putih lah yang mengendalikan pasukan penguasa. Sedikit yang mereka tahu. Sigila dan Serigala bermata putih sama sekali tidak memiliki wewenang itu. Di seluruh dunia kura-kura hitam, hanya Kinfei Yang dan Tratai Api yang mampu mengendalikan kekuatan aturan. Adapun Origin Force, tidak perlu dibicarakan. Selain anak-anak nakal, tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikannya. Apa hubungannya dengan kita? Orang gila itu mengerutkan bibirnya dan menatap ke arah kekuatan aturan yang menyerbu ke arah mereka. Dia sudah punya jawaban di dalam hatinya. Ini pasti mahakarya Kinfei Yang. Dia tidak ingin mempertahankan Raja-Raja Iblis dan binatang buas ini. Namun sejujurnya, Raja-Raja Iblis dan binatang buas ini memang tidak ada nilainya untuk dipertahankan. Karena misteri tertinggi mereka telah diambil. Paling-paling, mereka hanya bisa dilepaskan untuk membuat Kaisar dan yang lainnya marah. Ini akan datang pada kita. Jangan bunuh kami. Aku belum ingin mati. Melihat kekuatan aturan yang mendekat dengan cepat, para Raja Iblis dan ribuan binatang buas meraung ketakutan. Mereka benar-benar pemberani. Jika ada orang lain di lembah penyegel jiwa, mereka pasti sudah mengambil inisiatif untuk meminta kematian. Tetapi orang-orang ini masih saja memohon belas kasihan. Serigala bermata putih tertawa tanpa sadar. Tampaknya sebagian besar makhluk hidup di dinasti tengah takut terhadap kematian. Namun permohonan mereka untuk belas kasihan tidak ada gunanya. Serigala bermata putih dan orang gila menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Ledakan. Kekuatan aturan turun dan langsung menenggelamkan seluruh lembah penyegel jiwa. Dan tidak terjadi letusan fluktuasi yang menakutkan. Tetapi, semua jiwa yang tersisa berubah menjadi abu dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, kelompok Dong Erlong yang beranggotakan tujuh orang menjadi ketakutan. Ada ratusan raja monster dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan naga langit. Namun, semuanya terbunuh dalam sekejap. Apakah dia mencoba menunjukkan kekuatan kepada mereka? Kalau tidak, bagaimana bisa itu menjadi suatu kebetulan? Begitu mereka tiba di lembah penyegelan jiwa, Qin Fei yang membunuh jiwa-jiwa yang tersisa di lembah penyegelan jiwa. Jangan terlalu banyak berpikir. Hanya beberapa sampah seperti kalian tidak layak membuat kami berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan kekuatan kami. Si gila tersenyum meremehkan. Anda. Ketujuh orang itu melotot ke arah matman. Jangan melompat. Di hadapan kami, semakin tinggi kau melompat, semakin menyedihkan kematianmu. Orang gila itu melambaikan tangannya dan langsung menekan ketujuh orang itu ke dalam lembah penyegel jiwa. Bau busuk yang menyengat hampir membuat mereka pingsan di tempat. Ini benar-benar neraka dunia. Sepuluh ribu tahun di alam mistik lebih dari delapan belas miliar tahun di alam kura-kura hitam. Selamat bersenang-senang. Orang gila itu tertawa keras lalu berbalik untuk pergi bersama serigala bermata putih. Lebih dari delapan belas miliar tahun. Ketujuh orang itu tercengang. Belum lagi tempat seperti ini, bahkan jika mereka berada di surga, surga di bumi, lebih dari delapan belas miliar tahun, mereka perlahan akan bosan. Bunuh saja kami. Dong Erlong menatap bagian belakang keduanya dan meraung. Namun, bahkan ketika kedua sosok itu benar-benar menghilang dari pandangannya, tidak ada seorang pun yang menanggapinya. Tanah setan. Mengapa kamu tiba-tiba membunuh mereka semua? Sigila dan sigila kembali dan menatap Kinfei Yang yang sedang duduk di depan meja batu dengan bingung. Tidak ada gunanya menyimpannya. Kinfei Yang tersenyum tipis. Siapa yang bilang begitu? Anda juga bisa menggoda mereka saat Anda tidak ada kegiatan apapun. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Apakah Anda pikir Anda sedang menggoda anjing? Menggoda mereka saat Anda tidak ada kegiatan apapun? Ya-ya. Pada saat ini. Diiringi suara langkah kaki, seorang wanita bergaun panjang bergegas berjalan mendekat. Itu Dong Kin. Itu. Ketika Dong Kin tiba di kebun teh, dia melirik ke arah raja dan dua orang lainnya, lalu melirik ke arah orang gila dan orang yang tidak tahu terima kasih. Akhirnya, dia menatap Kinfei Yang dan memasang ekspresi ragu-ragu. Bagaimana situasinya? Wajah beberapa orang penuh kecurigaan. Serigala bermata putih itu terdiam. Hei, 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 kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Apa kau tidak lelah bersikap ragu-ragu? Dong Kin tersenyum malu dan berkata, bukankah kita akan segera pergi ke alam rahasia? Jadi, aku ingin beberapa helai kekuatan asal untuk ku bawa jika terjadi keadaan darurat. Jadi ini tentang ini. Serigala bermata putih itu tiba-tiba menganggup dan mengerutkan kening. Bahkan jika kita memasuki alam rahasia, kita akan bersama-sama. Apakah perlu memberimu kekuatan asal saja? Dia berkata banyak, tetapi sebenarnya dienggan melakukannya. Bagaimana jika kita dipisahkan atau dipisahkan? Bagaimanapun, bahaya alam rahasia berada di luar imajinasi kita. Apapun bisa terjadi. Dong Kin berkata dengan khawatir. Itu benar. Kinfei Yang mengangguk. Dia belum memikirkannya. Sekarang dia mendengar Dong Kin berkata demikian, itu memang perlu. Karena lebih baik aman daripada menyesal. Selalu benar untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Bagaimana dengan ini? Kinfei Yang menoleh ke arah Serigala bermata putih dan berkata, Ngomong-ngomong, kita sekarang punya banyak kekuatan asal. Kenapa kita tidak memberi setiap orang seribu untai kekuatan asal saat memasuki alam rahasia kali ini? Begitu banyak. Ekspresi Serigala bermata putih membeku. 16 orang, totalnya 16 ribu untai kekuatan asal. Ini sungguh boros. Apakah kekuatan asal lebih penting atau kehidupan setiap orang lebih penting? Juga, jangan lupa. Untaian kekuatan asal ini direbut oleh semua orang bersama-sama. Itu milik semua orang di sini, bukan hanya Anda sendiri. Wajah si orang gila menjadi gelap. Anak Serigala ini sungguh tidak tahu malu. Dia benar-benar memperlakukan untai yang kekuatan asal ini sebagai milik pribadinya. Serigala bermata putih tampak malu dan tertawa datar. Tetaplah berikan aku wajah. Si gila terdiam. Kalian telah memperlihatkan semangat tidak tahu malu pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, jadi apa gunanya punya wajah? Oke oke oke. Ada seribu helai. Serigala bermata putih tampak sangat murah hati dan mengeluarkan lima ribu helai kekuatan asal. Dong Kin mengambil seribu helai. Si gila, sang raja, kerajaan ilahi, dan Zizun juga mengambil seribu helai. Dengan seribu helai kekuatan asal ini, kepercayaan diri mereka meningkat pesat. Bagaimana dengan saya? Kin Fei yang menatap kehampaan dengan bingung. Bukankah seharusnya ada enam ribu untai gaya asal? Mengapa hanya ada lima ribu helai? Kau tidak membutuhkannya. Lagi pula, kekuatanmu sudah cukup kuat. Serigala bermata putih itu terkekeh. Urat-urat didahikin Fei yang tiba-tiba menonjol saat dia berkata dengan marah, berikan padaku segera, atau kau bisa lupa menyimpannya. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Mengapa kamu begitu galak? Bukankah itu hanya seribu helai? Saudara ini tidak menganggapnya serius. Serigala bermata putih mendengus dingin. Meskipun dia berkata demikian, ketika dia mengeluarkan seribu helai kekuatan asal, wajahnya penuh dengan kengganan. Berikan padaku. Kin Fei yang mengambil kekuatan asalnya, lalu menatap serigala bermata putih dan memutar matanya. Dunia macam apa ini? Dia bekerja keras untuk mendapatkan lebih dari 400 ribu helai kekuatan asal, dan sekarang dia hanya membutuhkan seribu helai, dan dia masih harus melihat wajah serigala bermata putih. Dong Kin menyaksikan seluruh proses itu dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa, kalian terus saja ngobrol. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Kin Fei yang menyimpan kekuatan asalnya dan mengambil cangkir teh, tetapi saat dia baru saja memasukkannya ke mulutnya, ekspresinya tiba-tiba membeku. Dia menatap Dong Kin dan berkata, tunggu sebentar. Hah? Dong Kin berhenti dan berbalik menatap Kin Fei yang dengan curiga. Ini. Kin Fei yang bertanya dengan perasaan bersalah, apakah kamu mengatakan ingin pergi ke alam rahasia? Hah? Dong Kin tercengang. Mungkinkah orang ini demam? Kalau tidak, mengapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu? Sejak awal dia sudah mengatakan ingin pergi ke alam rahasia. Karena dia ingin melampaui Dong Han Zong dan membalaskan dendam ayahnya. Tunggu. Dong Kin tiba-tiba gemetar, menatap Kin Fei yang, dan bertanya, jangan bilang kalau kamu tidak berencana untuk mendapatkan jatahku. Batuk-batuk. Kin Fei yang terbatuk kering, dan ekspresinya sangat tidak wajar. Frenzy, White Eye Wolf, dan Monarch semuanya menatap Kin Fei yang dengan kaget. Apakah dia benar-benar tidak berencana untuk mendapatkan jatah Dong Kin? Kin Fei yang. Dong Kin tiba-tiba menggertakkan giginya dan berlari beberapa langkah ke samping Kin Fei yang, wajahnya penuh kemarahan. Ini. Jangan impulsif, dengarkan penjelasanku. Kin Fei yang buru-buru melambaikan tangannya. Masalah ini sungguh tidak dapat disalahkan padanya. Karena pada awalnya dia memang berencana untuk mendapatkan kuota Dong Kin. Dia selalu mengingatnya. Namun kemudian Sang Putri Duyung juga ingin memasuki alam rahasia, yang membuatnya sedikit terganggu. Setelah itu, Fire Dance juga ingin memasuki alam rahasia. Dia juga harus membuat pengaturan untuk Monarch dan dua orang lainnya. Karena serangkaian kejadian ini, dia dengan ceroboh mengabaikan Dong Kin. 4.584. Oleh karena itu, masalah ini sebenarnya bukan salahnya. Dengan begitu banyak hal yang terjadi bersamaan, tidak dapat dilakukan bahwa ada sesuatu yang tertinggal. Serigala bermata putih menggertakkan giginya dan berkata, mengapa kamu tidak pergi saja? Tetaplah di dunia kura-kura hitam dan berkultifasilah dengan bebas. Sebenarnya itu cukup bagus. Cukup bagus. Kalau begitu kau tinggallah di dunia penyu hitam, aku akan pergi mencarimu. Wajah Dong Kin menjadi gelap. Bagaimana bisa ada orang yang tidak bisa diandalkan seperti itu? Dia sudah melakukan semua persiapan dan bahkan tanpa malu-malu datang untuk meminta kekuatan asal. Tapi pada akhirnya, karena tidak ada rencana untuk memberinya tempat, bukankah ini menyiksanya? Batuk-batuk. Sebaiknya aku pergi. Bagaimanapun juga, kekuatan asal ada padaku. Jika mereka menghadapi bahaya, bagaimana mereka bisa bertahan hidup tanpa aku? Serigala bermata putih tertawa datar. Tidak apa-apa. Kau bisa memberikan kekuatan asal-usul itu kepadaku, atau memberikannya kepada Kin Feiyang dan si gila. Kata Dong Kin. Mulut Serigala bermata putih berkedut. Melihat bahwa dia tidak bisa menang melawan Dong Kin, dia mengarahkan tombaknya ke Kin Feiyang dan berkata dengan marah, ada apa denganmu? Meskipun Dong Kin adalah orang luar, dia sudah mengikuti kita, jadi kita adalah keluarga. Bagaimana mungkin kamu tidak menghargainya? Itu benar. Apakah aku begitu tidak layak mendapatkan perhatianmu? Dong Kin menganggup dan menatap Kin Feiyang dan si gila, lalu bertanya. Jangan menimbulkan masalah. Wajah Kin Feiyang dan si orang gila tampak gelap. Khas menebar perpecahan, menghendaki dunia kacau balau. Sang Raja Dewa berpikir sejenak lalu berkata, bagaimana kalau begini, berikan tempatku padanya. Hah. Kin Feiyang menatap Raja Dewa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Ilahi akan mengambil inisiatif menyerahkan tempat ini. Raja Dewa menggelengkan kepalanya dan berkata, tempat-tempat itu sudah direncanakan. Sekarang setelah kejadian ini tiba-tiba terjadi, salah satu dari kita harus mundur. Jangan khawatir. Kin Feiyang menghibur Raja Ilahi dan menundukkan kepalanya. Raja Dewa memalsukan kematiannya untuk memasuki alam rahasia, bagaimana mungkin dia membiarkannya mundur? Mengapa saya tidak berhenti saja? Bagaimanapun, jika Dewa Surgawi ingin memasuki alam mistik, kita hanya perlu satu orang dari Ras Naga Ilahi Emas Ungu untuk masuk. Sang Raja tiba-tiba berbicara. Sang penguasa Ras Manusia menatap Raja dan Raja Ilahi dengan heran. Mengapa kamu menatap kami seperti itu? Mereka berdua bingung. Tuhan yang mahasadari Ras Manusia bertanya dengan nada aneh, apakah engkau benar-benar Raja dan Raja Ilahi yang aku kenal? Ah! Keduanya mencurigakan. Apa arti kata-kata benda tua ini? Sang maha kuasa dari Ras Manusia tersenyum, Raja dan Raja Ilahi yang kukenal di masa lalu tidak akan pernah begitu rendah hati. Aduh! Keduanya tercengang. Kemudian, mereka tidak bisa menahan senyum pahit. Bukankah manusia bisa berubah? Tapi kalian telah berubah begitu banyak, aku tidak dapat mempercayainya. Zizun terkekeh. Apa maksudmu? Jadi di matamu, kita semua adalah orang yang egois di masa lalu. Sang Raja Dewa tampak tidak senang. Aku tidak mengatakan itu. Zizun melambaikan tangannya dan tersenyum. Itulah maksudmu. Wajah Sang Raja Ilahi menjadi gelap. Tidak mudah baginya untuk bersikap rendah hati, tetapi dia tetap dicurigai. Sungguh konyol. Pokoknya, aku tidak peduli. Kamu harus membantuku mendapatkan jatah ini. Dong Kin mendengus dingin dan tidak pergi. Dia duduk tepat di seberang Qin Fei Yang dan terus menatap Qin Fei Yang. Seolah berkata, Jika kau tidak membantuku mendapatkan kuota ini, aku akan terus menatapmu. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Kali ini dia memang sedikit ceroboh. Namun, bukannya tidak ada solusi. Setelah merenung sejenak, dia mengeluarkan batu suara ilahi. Berdengung. Saat batu suara ilahi diaktifkan, ia memancarkan cahaya kabur. Si gila dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Kepada siapa dia mengirim pesan. Sesaat berlalu, batu suara ilahi tidak mendapat respons. Qin Fei Yang tidak terburu-buru. Dia meletakkan batu suara ilahi di atas meja di depannya dan menunggu dengan tenang. Apa yang dia lakukan? Serigala bermata putih bertanya dengan suara rendah. Aku tidak tahu. Si gila menggelengkan kepalanya. Waktu berlalu dengan tenang. Sekitar setengah jam berlalu. Tiba-tiba, batu suara ilahi di atas meja tiba-tiba bergetar. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan mengambil batu suara ilahi. Saat batu suara ilahi terbangun, sebuah bayangan muncul. Orang ini adalah Dong Er Long. Tapi itu bukan Dong Er Long yang asli, melainkan Long Chen. Begitu Long Chen muncul, dia menatap Qin Fei Yang dan menggoda, kita baru saja berpisah, dan kamu mengirimiku pesan. Apakah kamu perlu merindukanku seperti ini? Hah! Qin Fei Yang menatap Long Chen dengan heran. Orang ini sudah belajar bercanda. Lelucon yang tepat dapat membuat suasana hati menjadi bahagia. Long Chen tertawa dan bertanya, ada apa? Qin Fei Yang tersenyum canggung dan menjelaskan situasi Dong Qin secara singkat. Ini. Mendengar tentang itu. Long Chen juga tercengang. Dong Qin bisa dikatakan sebagai orang pertama yang mengatakan bahwa dia ingin memasuki alam rahasia, tetapi dia dilupakan. Dong Qin mungkin sangat tertekan hatinya sekarang. Qin Fei Yang tersenyum canggung, jadi aku mengirimimu pesan untuk memintamu membantuku memikirkan cara untuk memancing Dong Sanlong atau Dong Dalong keluar dari gunung ibu kota Kaisar. Dong Dalong, Dong Sanlong. Long Chen merenung sejenak dan mengerutkan kening, jika dulu, itu akan mudah, tetapi sekarang, hal sebesar itu baru saja terjadi, dan Kaisar bahkan memerintahkan semua orang untuk tidak meninggalkan gunung ibu kota Kaisar. Saya khawatir agak sulit untuk memancing mereka keluar sekarang. Betapapun sulitnya, aku yakin itu tidak ada apa-apanya bagimu. Qin Fei Yang tersenyum. Kamu benar-benar tahu bagaimana mengatakan hal-hal yang baik. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, aku benar-benar punya cara yang mungkin berhasil. Cara apa? Qin Fei Yang penasaran. Saat itu, saya mengendalikan Dong Erlong dan tahu sedikit tentang ketiga bersaudara itu. Jadi, tidak sulit untuk menyasar mereka. Saya tidak akan membahas detailnya. Tunggu saja kabar saya. Setelah mengatakan itu, Long Chen mematikan batu transmisi suara, lalu bangkit dan berjalan menuju pintu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan membuka pintu. Apa yang terlihat olehnya adalah sebuah danau. Danau itu meliputi area seluas beberapa mil. Air danau itu sebening cermin, memantulkan langit. Sesekali ikan-ikan warna-warni akan melompat keluar dari danau dan memercik ke ombak. Di mana-mana. Pemandangannya indah, dengan awan-awan yang berarak di sekitarnya. Itu membuat tempat ini tampak seperti negeri Dongeng. Kediaman Long Chen adalah halaman Dong Erlong. Tidak besar, tetapi bersih, rapi, dan tenang. Ada dua halaman lain di sebelahnya. Kedua halaman ini adalah tempat tinggal Dong Dalong dan Dong Sanlong. Di seberang danau, ada istana megah. Tingginya puluhan kaki, bertahtakan emas dan perak, dan tampak sangat mewah. Itu kamar tidur putri Yue Xian. Long Chen berjalan keluar dari halaman dan melihat ke kamar tidur di seberang danau. Kilatan cahaya melintas di matanya, lalu dia melihat ke halaman di sebelah kiri. Halaman rumah ketiga bersaudara itu bersebelahan, dengan jarak sekitar 10 meter di antara mereka. Long Chen sekarang sedang melihat ke halaman Dong Sanlong. Lu Jia Jin sepertinya mengatakan bahwa Dong Sanlong sedikit penyendiri, jadi akan lebih mudah untuk menyamarkannya. Mengapa tidak menggunakannya? Kaka ketiga. Long Chen berjalan mendekat, dengan raut wajah muram. Itulah gambaran Dong Erlong. Tidak peduli siapa yang dihadapinya, dia akan selalu seperti ini. Dia adalah orang yang penuh permusuhan. Setelah beberapa saat, seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar. Pria itu tingginya sekitar 1,8 meter, bertubuh kurus, berwajah dingin, dan matanya setajam pisau. Kaka kedua. Pria ini adalah Dong Sanlong. Bahkan di depan saudara keduanya, Dong Sanlong tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memang orang yang tidak banyak bicara. Tidak. Harus dikatakan bahwa dia adalah orang yang bicaranya sedikit. Long Chen menghela nafas dalam-dalam, dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Dia menatap kekejauhan dan berkata, Kaka ketiga, aku ingin kembali dan melihat-lihat. Kembali. Dong Sanlong tercengang. Iya. Kali ini, Yang Mulia tiba-tiba berkata bahwa dia akan membawa kita ke suatu tempat, tetapi Yang Mulia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang di mana tempat itu. Ini pertama kalinya aku melihat Yang Mulia begitu merahasiakannya tentang kita. Jadi, menurutku tempat yang akan kita kunjungi mungkin tidak biasa. Aku bahkan punya firasat bahwa kali ini mungkin bukan pertanda baik bagi kita. Jadi, selagi masih ada waktu, aku ingin kembali dan memberi penghormatan kepada orangtuaku. Maukah kau kembali bersamaku? Sejak kamu masih kecil, ayah dan ibu lebih menyayangimu daripada aku dan kakak. Aku rasa jika kamu tidak kembali, ayah dan ibu akan menyalahkanmu di surga. Long Chen berkata dengan lemah. Dong Sanlong berkata dengan canggung, tapi Yang Mulia menyuruh kita untuk tidak meninggalkan gunung ibu kota Kaisar sebelumnya. Kami akan kembali setelah memberi penghormatan. Apa yang kau takutkan? Lagipula, kita bukanlah orang-orang penting seperti raja. Bagaimana mungkin kita menjadi sasaran Kin Feiyang? Kata Long Chen. Ini. Dong Sanlong menatap halaman Dong Dalong dengan ragu-ragu. Long Chen berkata, Aku sudah meminta izin pada kakak, dan dia setuju. Apakah Big Brother tidak akan kembali? Dong Sanlong curiga. Kakak tampaknya sedang sibuk dengan sesuatu, jadi dia meminta kami untuk menyampaikan penghormatan atas namanya. Jangan bertele-tele. Cepatlah dan kembali lebih awal. Setelah mengatakan itu, Long Chen menarik Dong Sanlong ke udara dan terbang menuju gerbang gunung ibu kota Kaisar. Kalau dia menunda lebih lama lagi, kalau Dong Dalong kabur, bukankah kebohongannya akan terbongkar? Karena dia tidak bertanya sama sekali pada Dong Dalong. Namun juga pada saat ini, pintu halaman lain terbuka, dan seorang pria parubaya berpakaian putih berjalan keluar. Pria ini tingginya sekitar 1,78 meter. Ia berpakaian putih dan tidak gemuk maupun kurus. Kedua alisnya yang tebal tampak telah dipangkas, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura keanggunan. Sekilas, dia tampak seperti seorang sarjana yang lembut. Hem. Pria ini adalah Dong Dalong. Begitu Dong Dalong keluar, dia mendongat dan melihat punggung Long Chen dan Dong Sanlong pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, dan jejak kecurigaan merayapi matanya. Kakak kedua, kakak ketiga. Tepat saat dia hendak memanggil mereka berdua, sebuah suara tiba-tiba datang dari istana seberang. Dalong, kemarilah sebentar. Suara ini milik Putri Yue Sian. Dong Dalong mendengar suara Putri Yue Sian dan menatap Long Chen dan Dong Sanlong. Keduanya telah menghilang di ujung gunung tanpa menoleh ke belakang. Apa yang dilakukan kedua orang ini di belakangku? Dong Dalong bergumam, lalu melihat ke istana seberang dan berkata, baiklah, aku akan segera pergi. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dan mendarat di depan istana seberang bagaikan kilat. 4585. Yang Mulia. Dong Dalong menatap pintu yang tertutup rapat dan membungkuh. Datang. Suara Putri Peribulan terdengar dari dalam. Saat suaranya meredah, pintu perlahan terbuka. Dong Dalong berjalan ke aula utama dan melihat Putri Peribulan duduk sendirian di aula samping. Ada teko-teh di depannya, dan aroma teh memenuhi ruangan. Kemari dan duduklah. Putri Peribulan mengangkat kepalanya dan menatap Dong Dalong sambil tersenyum. Dong Dalong segera berjalan ke depan Putri Peribulan, tetapi dia tidak duduk. Dia membungkuh dan berkata, Yang Mulia, tolong beritahu saya apa yang Anda butuhkan. Tidak apa-apa. Saya hanya ingin memberitahu Anda beberapa hal. Pertama-tama, kalian bertiga harus membawa cukup banyak sumber daya saat pergi bersamaku. Terutama senjata soverein kalian. Kalian harus membawanya. Kedua, jika kamu punya keinginan yang belum terpenuhi, sebaiknya kamu pergi selagi masih ada waktu. Ketiga, kalian bertiga harus kembali dan memberi penghormatan kepada orang tua kalian. Kata Putri Peribulan. Ini ekspresi Dong Dalong berubah serius. Dia bertanya dengan hati-hati, Yang Mulia, apakah perjalanan ini berbahaya? Mengapa kamu tidak memikirkan tingkat kultifasi kita? Misalnya, kalian bertiga telah menguasai semua ultimate profound. Di dinasti pusat kami, kalian sudah berada di puncak piramida. Jadi, jika Anda akan berlatih, bagaimana mungkin itu tidak berbahaya? Putri Peribulan menggelengkan kepalanya. Dong Dalong mengangguk. Apa yang dikatakannya masuk akal? Tapi tempat macam apa itu? Mengapa Yang Mulia selalu memiliki sikap tertutup seperti itu? Jangan terlalu gugup. Aku hanya mengambil tindakan pencegahan. Jika terjadi sesuatu, aku tidak akan menyesalinya seumur hidupku. Putri Peribulan menghiburnya. Dia tidak ingin menakuti Dong Dalong sebelum memasuki alam rahasia. Saya tidak takut. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mati demi Yang Mulia. Tetapi saya khawatir akan keselamatan Yang Mulia. Karena tempat ini sangat berbahaya, mengapa Yang Mulia tidak tinggal di Gunung Ibu Kota Kekaisaran dan membiarkan kami pergi? Kata Dong Dalong. Dapat dilihat bahwa dia sangat setia kepada Putri Peribulan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kali ini, aku akan berlatih. Kalian bertiga hanya menemaniku berlatih. Dengan kata lain, kalian adalah rekan tandingku. Bagaimana mungkin aku tidak ikut? Putri Peribulan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa berbahayanya alam mistik itu, dia harus pergi ke sana. Karena orang tuanya ada di sana. Kakek dan neneknya juga ada di sana. Kakeknya bahkan berhasil menemukan keajaiban untuk melangkah ke alam baru di alam arcana. Karena itu, dia harus pergi juga. Ini bukan hanya untuk berurusan dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya, tetapi juga untuk melindungi martabat dan kehormatan sebagai keturunan keluarga kerajaan. Kalau orang lain tahu bahwa dia, sang putri terhormat dari dinasti tengah, malah tidak berani memasuki dunia rahasia, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan dan kehilangan muka? Jadi begitu. Dong Dalong tiba-tiba tersadar. Ia membungkuh dan berkata, kalau begitu, Yang Mulia, tenang saja. Kami bertiga bersaudara pasti akan melindungi Yang Mulia dengan nyawa kami. Aku tahu kesetiaanmu. Pergilah. Putri Peribulan melambaikan tangannya. Bawahanmu akan pergi. Dong Dalong membungkuh, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Berjalan keluar dari Aula Utama, Dong Dalong berdiri di tepi danau dan melihat ke arah tempat Long Chen dan Dong Sanlong menghilang. Dia mengerutkan kening dan berkata, kemana kedua orang itu pergi? Kamu masih berminat untuk lari-lari di saat seperti ini? Keinginan yang belum terpenuhi. Keinginan apalagi yang belum terpenuhi yang mungkin saya miliki. Tidak. Saya memiliki. Jika pelatihan ini benar-benar pertanda buruk daripada baik, aku benar-benar harus pergi dan menemuinya. Dong Dalong bergumam saat cahaya lembut melintas di matanya. Ia kemudian terbang ke langit dan menghilang seperti kilat. Pada saat yang sama, Long Chen dan Dong Sanlong telah tiba di gerbang gunung ibu kota kekaisaran. Kalian mau keluar juga? Dong Qingyuan menatap mereka berdua dan langsung mengerutkan kening. Dong Sanlong langsung mengabaikannya, berjalan keluar dari gunung ibu kota kekaisaran, dan membuka terowongan ruang waktu. Masih sedingin biasanya. Dong Qingyuan tersenyum pahit. Tentu saja, dia tidak asing dengan Dong Sanlong dan sudah lama terbiasa dengannya. Kalian berdua telah bekerja keras. Long Chen berpura-pura khawatir. Ya, memang sulit. Poin pentingnya adalah Dong Hanzong bahkan terus berlanjut. Dia tidak begitu menyukai setan dalam dan luji ajin. Namun dia tidak berani mengabaikan Dong Erlong dan saudara-saudaranya. Karena ketiga bersaudara ini adalah pengawal pribadi Putri Peribulan. Asal dia bisa membina hubungan baik dengan ketiga saudaranya ini, akan lebih mudah baginya untuk dekat dengan Putri Peribulan. Hah! Long Chen tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka Dong Hanzong akan meneruskan kalimat ini. Kita telah mempermalukan diri kita sendiri di hadapan saudara Erlong. Saudara Erlong, Anda lihat, kita selalu berteman baik. Mengapa Anda tidak mengucapkan kata-kata yang baik untuk kami di hadapan Yang Mulia? Dong Hanzong berkata dengan wajah mengjilat. Dia tidak tahu bahwa Dong Erlong di depannya adalah musuh yang selalu dia benci. Long Chen bingung. Yang Mulia yang meminta Anda untuk menjaga gerbang. Anda harus pergi menemui Yang Mulia sekarang. Apa gunanya mencari Yang Mulia? Tentu saja. Yang Mulia adalah kesayangan Yang Mulia. Selama Yang Mulia dapat membantu kami, Yang Mulia pasti akan membiarkan kami pergi. Kata Dong Hanzong. Itu benar. Baiklah, saya akan bicara dengan Yang Mulia saat saya punya waktu. Namun, saya tidak bisa menjamin apakah Yang Mulia akan membantu kita atau tidak. Saya hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan. Long Chen tersenyum sedikit. Terima kasih, Saudara Erlong. Dong Hanzong sangat gembira. Dong Qingyuan juga penuh dengan senyuman. Dengan seseorang yang membantu mereka, meskipun harapannya tipis, itu lebih baik daripada tidak ada bantuan sama sekali. Baiklah, aku pergi dulu. Long Chen melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Kalian berdua, hati-hati. Dong Qingyuan memperingatkan. Long Chen tersenyum tipis dan berjalan ke sisi Dong Sanlong. Dong Sanlong melirik Long Chen dan berkata dengan tidak senang, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong dengan mereka? Ada apa? Long Chen menatapnya dengan curiga. Tak satupun dari mereka bukanlah orang baik. Dong Sanlong berkata dengan dingin dan melangkah ke lorong ruang waktu. Long Chen tercengang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan sudut mulutnya. Tampaknya bukan hanya mereka, tetapi juga banyak orang di gunung ibu kota kekaisaran tidak tahan dengan tindakan Dong Qingyuan dan Long Chen. Kemudian, dia juga melangkah ke lorong ruang waktu. Momen berikutnya. Keduanya mendarat di langit di atas gunung. Gunung-gunung mengjulang tinggi dan runtuh dengan megahnya, bagaikan naga-naga besar. Di pegunungan, rumput dan pepohonan hijau dan sungai-sungainya mengalir deras. Long Chen diam-diam mengikuti di belakang Dong Sanlong dan terbang ke hutan. Meskipun dia tahu beberapa hal tentang ketiga bersaudara itu, dia sama sekali tidak tahu tentang hal-hal kecil seperti kuburan dan tempat pemakaman. Sekitar sepuluh napas berlalu. Keduanya mendarat di depan sebuah sungai kecil. Tidak jauh dari sungai, ada sebuah kuburan. Tidak hanya ada dua makam, tetapi ratusan makam. Rasa sunyi bisa dirasakan dari jauh. Begitu banyak. Long Chen bergumam. Itu sedikit tidak terduga. Dong Sanlong menatap kuburan itu dan sedikit kesedihan muncul di wajahnya. Setelah waktu yang lama, dia melangkah maju dan berjalan menuju kuburan itu. Long Chen melihat sekeliling dan melihat tidak ada jejak binatang buas di sekitarnya. Dia melangkah maju dan menyusul Dong Sanlong dalam beberapa langkah. Dia tersenyum dan berkata, Kakak ketiga, apakah kamu ingin menemani mereka? Hah. Dong Sanlong tertegun dan menoleh untuk melihat Long Chen dengan curiga. Namun saat dia berbalik, Long Chen mengangkat lengannya dan menamparkan punggung Dong Sanlong. Dong Sanlong langsung memuntahkan darah dan wajahnya langsung pucat. Laut kinya langsung hancur. Kakak kedua, apa yang sedang kamu lakukan? Dong Sanlong memegang lukanya yang berdarah dan menatap Long Chen dengan heran. Long Chen tersenyum tipis dan menatap Dong Sanlong. Dia berkata, Keluarlah. Jelas, kalimat ini tidak ditujukan kepada Dong Sanlong. Dentang. Diiringi suara keras, sebuah pedang lebar muncul. Pedang itu panjangnya tiga meter dan selebar telapak tangan orang dewasa. Pedang itu berwarna hitam pekat dan diukir dengan pola tengkorak yang mengerikan. Ini adalah senjata dewa penguasa tingkat tinggi milik Dong Sanlong. Pedang iblis kerangka. Pedang iblis kerangka melayang di depan Dong Sanlong dan melepaskan aura ilahi untuk melindunginya. Pedang itu menggunakan indra ilahinya untuk mematam-matai Long Chen dan tiba-tiba berkata, Kau bukan Dong Erlong. Siapa kau? Long Chen berkata dengan heran, Kau mengetahui identitasku begitu cepat. Meskipun kau menyembunyikannya dengan baik, Aku masih bisa merasakan samar-samar jejak kekuatan naga dari aura yang kau lepaskan. Jadi, kamu bukan hanya bukan Dong Erlong, Tetapi kamu juga bukan manusia. Kata pedang iblis kerangka dengan suara yang dalam. Sepertinya aku tidak bisa melepaskan auraku dengan mudah. Tapi itu tidak masalah. Pokoknya, yang penting aku bisa masuk ke alam rahasia, Kalaupun identitasku terbongkar, itu nggak jadi masalah. Long Chen tersenyum tipis dan mengeluarkan batu transmisi suara ilahi seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia mengirim pesan kepada Qin Fei Yang. Jika kamu bukan saudara kedua, kamu siapa? Di mana saudara laki-lakiku yang kedua? Dong Sanlong akhirnya bereaksi dan menatap Long Chen dengan marah. Tubuhnya dipenuhi amarah. Diam. Long Chen membuat gerakan diam. Berdengung. Saat suaranya berakhir, batu transmisi suara ilahi bersinar terang dan sebuah bayangan muncul. Qin Fei Yang. Ekspresi Dong Sanlong berubah. Sang pedang iblis kerangka pun ikut terkejut dan meraung, lari. Langsung. Ia menggulung Dong Sanlong dan ingin melarikan diri. Namun pada saat yang sama. Long Chen tersenyum tipis dan membuka domain dewa miliknya. Dalam sekejap, domain dewa tersebut menyatu dengan langit dan bumi. Setelah itu, kekuatan aturan yang mengerikan melonjak dari segala arah seperti air pasang dan bergegas menuju pedang iblis kerangka dan Dong Sanlong. Mengendalikan kekuatan aturan, apakah kamu? Dong Sanlong terkejut. Jangan berisik. Long Chen meliriknya, lalu menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum, sudah selesai, kemarilah. Setelah itu, Long Chen memberikan koordinat tempat ini kepada Qin Fei Yang. Segera. Qin Fei Yang tersenyum dan bayangan itu menghilang. Chen panjang. Bagaimana mungkin itu kamu? Apa yang kau lakukan pada adikku yang kedua? Di mana saudara laki-lakiku yang kedua? Dong Sanlong meraung, penuh amarah. Mereka bilang kamu orang yang tidak banyak bicara, tapi sekarang kelihatannya kamu punya banyak hal untuk dikatakan. Long Chen berkata dengan acuh tak acuh dan mengabaikan Dong Sanlong. Dia menatap pedang iblis kerangka dan berkata dengan senyum tipis, Aku akan memberimu pilihan, seperti pedang iblis kerangka, tunduk padaku atau dihancurkan. Apa? Pedang sihir kerangka sudah takluk padamu. Pedang iblis kerangka terkejut. Benar sekali, baru saja dikirimkan belum lama ini. Long Chen mengangguk. Apakah kau menaklukkannya di gunung ibu kota Kaisar? Tetapi mengapa kita tidak mendengar apapun sebelumnya? Seseorang harus tahu. Pedang sihir kerangka juga merupakan senjata ilahi dominator yang unggul. Bagaimana mungkin ia bisa ditundukkan secara diam-diam? 4.586 Apakah kamu bodoh? Bagaimana aku bisa menaklukkannya di gunung ibu kota Kaisar? Saya pasti akan menemukan kesempatan untuk membawanya ke artefak spasial. Long Chen menatap pedang kerangka iblis dengan jijik. Bagaimana mungkin senjata soferen tingkat tinggi tidak memahami logika sederhana seperti itu? Pedang kerangka iblis menjadi marah. Ia merasa kecerdasannya telah dihancurkan. Berdengung. Pada saat ini, sebuah terowongan ruang waktu muncul. Qin Fei Yang melangkah keluar dari terowongan dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat Dong Sanlong dan pedang kerangka iblis, senyum muncul di wajahnya. Dia kemudian mendarat di samping Long Chen. Kedatangan Qin Fei Yang membuat pedang kerangka iblis dan Dong Sanlong merasa semakin putus asa. Siapa di dinasti tengah yang tidak tahu tentang metode Qin Fei Yang? Belum lagi senjata soferen tingkat tinggi, bahkan senjata soferen tingkat puncak atau legendaris pun tidak akan menjadi ancaman baginya. Untuk sesaat, mereka jatuh ke jurang ketakutan. Masih belum tenang. Qin Fei Yang memandang pedang kerangka iblis dan melihat bahwa pedang itu masih melindungi Dong Sanlong. Saya memberinya waktu untuk mempertimbangkannya. Long Chen tersenyum tipis. Mempertimbangkan. Bagaimana saya bisa memberinya waktu untuk mempertimbangkannya? Singkatnya, apakah kamu akan menyerah atau tidak? Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Saya menyerah. Sebelum dia selesai berbicara, pedang kerangka iblis meraung. Bahkan suaranya bergetar. Dapat terlihat betapa takutnya dia saat ini. Hah. Long Chen tercengang. Begitu Qin Fei Yang berbicara, ia memilih untuk menyerah tanpa ragu-ragu. Itu terlalu mempermalukan Qin Fei Yang. Tampaknya daya tangkalmu lebih besar. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jangan bercanda. Pergi dan tanyakan pada Kaisar, siapa yang menjadi ancaman terbesar baginya di antara kita berdua. Mungkin, kekuatan tempur Qin Fei Yang lebih kuat dari Long Chen. Lagi pula, Long Chen hanya punya satu kartu truf, domain dewa. Adapun Qin Fei Yang, dia tidak hanya memiliki tiga ribu inkarnasi, tetapi dia juga memiliki hukum kehidupan dan kematian, mata surga, dan kehendak surga ganda. Tetapi, dalam hal ancaman terhadap dunia, Long Chen tidak diragukan lagi adalah salah satunya. Hal ini dikarenakan domain keilahiannya dapat mengendalikan kekuatan aturan. Faktanya, di dunia kura-kura hitam, dia hampir mampu mengendalikan energi asal. Bahkan Little Wim ingin membunuh Long Chen saat itu. Seseorang dapat membayangkan betapa besarnya ancaman alam dewa terhadap dunia. Jika kamu motot mengatakan itu, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Long Chen mengangkat bahu tak berdaya. Qin Fei Yang tersenyum dan menatap pedang tengkorak iblis, lalu berkata dengan acuh tak acuh, buatlah sumpah darah. Tidak berani ragu, Skeleton Demon Blade segera mengucapkan sumpah darah. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya, dan Sang Maha Pencipta dari Ras Manusia pun muncul. Penguasa Umat Manusia Mata Dong Sanlong terbelalak Apa yang sedang terjadi? Bukankah guru tertinggi umat manusia telah tumbang? Mengapa ia muncul di alam kura-kura hitam Qin Fei Yang? Pada saat yang sama, Skeleton Demon Blade juga sangat terkejut. Seseorang yang sudah meninggal tiba-tiba berlari keluar dalam keadaan hidup dan sehat. Kalau saja hari tidak siang bolong, dia mungkin akan mengira bahwa dia telah bertemu hantu. Senior, kamu berpura-pura menjadi Dong Sanlong. Skeleton Demon Blade, kau akan mengikuti Soverein terlebih dahulu. Jika kau berani tidak patuh, aku tidak akan mengasihanimu. Qin Fei Yang menatap Skeleton Demon Blade, dan cahaya dingin melintas di matanya. Iya. Skeleton Demon Blade buru-buru menanggapi dengan hormat. Hati-hati. Qin Fei Yang menatap Long Chen dan Soverein dan mengingatkan mereka. Kemudian, dia bergegas di depan Dong Sanlong, meraih Dong Sanlong, membuka lorong ruang waktu, dan bersiap untuk pergi. Tapi tiba-tiba, dia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan mengirimkan suaranya, serigala bermata putih, berikan aku 9000 helai energi asal. Apa-apaan? Mengapa Anda membutuhkan 9000 helai energi asal? Long Chen dan yang lainnya hanya memiliki tujuh orang. Anda ingin mengisi kantong Anda. Kata serigala bermata putih dengan marah. Apakah kau percaya bahwa aku akan memberimu pelajaran? Bukankah setan dalam dan sepupu besar juga dihitung? Wajah Qin Fei Yang gelap. Mereka. Mengapa kau peduli dengan mereka? Mereka sekarang adalah tangan kanan Kaisar. Jika mereka pergi ke alam rahasia, Kaisar tidak akan peduli dengan hidup dan mati mereka. Serigala bermata putih tertawa datar. Apa yang dia maksud adalah bahwa Kaisar mungkin juga memberikan sejumlah energi asal kepada setan dalam dan Lu Ji Ajin untuk melindungi diri mereka. Berhenti bicara omong kosong. Kaisar adalah Kaisar, dan kita adalah kita. Cepatlah, jangan buang-buang waktu. Qin Fei Yang sekarang sedang dalam suasana hati yang sangat tertekan. Anak serigala terkutuk ini seperti orang kikir, kikir dan kikir. Jelas itu adalah milik bersama mereka, tetapi bajingan ini dengan tidak tahu malu memegangnya di tangannya. Ketika mereka membutuhkannya, mereka harus memberikan kata-kata yang baik untuk bajingan ini. Bagaimana mungkin mereka tidak tertekan dalam situasi seperti itu? Setelah menunda cukup lama, serigala bermata putih akhirnya mengeluarkan 9000 helai energi asal. Qin Fei Yang menyerahkan semua untayan energi asal ini kepada Long Chen. Ah! Long Chen menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Apa maksudnya? Kita telah membahas sebelumnya bahwa siapapun yang memasuki alam rahasia kali ini akan memiliki seribu helai energi asal untuk melindungi diri mereka. Bantu aku memberikannya pada sepupu besar dan muking. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Long Chen menganggup dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan menerimanya. Long Chen tidak berani ceroboh di tempat berbahaya seperti alam rahasia. Jika dia benar-benar kehilangan nyawanya, dia bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Baiklah, sampai jumpa besok pagi di Gunung Ibu Kota Kaisar. Qin Fei Yang tersenyum dan meraih Dong Sanlong, berbalik dan memasuki terowongan ruang waktu. Tak lama kemudian, mereka menghilang tanpa jejak. Untungnya, kita punya Qin Fei Yang. Kalau tidak, dengan kekuatan tiga ras utama kita, kita tidak akan mampu bersaing dengan dinasti tengah. Melihat terowongan ruang waktu yang menghilang, makhluk tertinggi klan manusia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan pil penyamaran dan berubah wujud menjadi Dong Sanlong. Long Chen bertanya sambil tersenyum, kekuatan tiga ras utama kalian seharusnya tidak buruk sekarang, kan? Setelah memberikan begitu banyak warisan mendalam tertinggi kepada tiga ras utama, dan begitu banyak waktu telah berlalu, pasti ada banyak ahli kehendak surga sekarang. Tidak buruk. Sang maha tinggi klan manusia terkekeh dan berdeham. Pada saat ini, suaranya persis sama dengan suara Dong Erlong. Berapa banyak yang tidak buruk? Long Chen penasaran. Aku tidak yakin tentang klan dewa dan klan naga ilahi emas ungu, tetapi klan manusia kini telah menghasilkan lebih dari 500 ahli kehendak surga. Kata makhluk tertinggi klan manusia. Benar saja, cepat sekali untuk punya fondasi. Long Chen terdiam. Klan manusia di benua barat memiliki fondasi yang kuat. Ada banyak orang yang telah menguasai empat kedalaman utama hukum utama atau lima kedalaman utama hukum utama. Dan orang-orang ini hanya perlu memadukan satu atau dua hukum mendalam tertinggi untuk menguasai kehendak langit. Tentu saja, mereka lebih cepat daripada orang-orang di dunia kura-kura hitam. Bagaimanapun, masyarakat di dunia kura-kura hitam harus memulai dari awal. Bahkan murid-murid dunia kura-kura hitam pun belum pernah melangkah ke alam berdaulat sebelumnya. Jika fondasi dunia kura-kura hitam setara dengan klan manusia di benua barat, pasti ada setidaknya satu atau dua ribu ahli kehendak surga di dunia kura-kura hitam. Karena mereka memiliki cukup warisan di tangan mereka. Situasi saat ini semakin membaik bagi kami. Kami tinggal selangkah lagi. Saya berharap perjalanan ke wilayah rahasia ini akan membawa beberapa manfaat bagi kita. Sang makhluk tertinggi klan manusia terkekeh. Kami akan. Long Chen mengangguk, penuh percaya diri. Sang mahat tinggi klan manusia sedikit tercengang. Seperti yang diharapkan dari salah satu pemuda paling luar biasa di generasi ini. Kepercayaan diri seperti ini tak tertandingi. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Kalau begitu, aku serahkan saja pada adik Long Chen. Tolong jaga aku di masa depan. Lihat apa yang kamu katakan. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Berdengung. Tiba-tiba. Di langit, muncul lorong ruang waktu lain. Long Chen dan Sang mahat tinggi mendonga, dengan sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Siapa yang akan datang ke sini? Makhluk tertinggi klan manusia merasa curiga. Mata Long Chen berbinar, dan dia berbisik. Kecuali tiga saudara Dong Dalong, tidak ada orang lain yang akan datang ke sini. Seharusnya Dong Dalong yang datang. Setelah mengatakan itu. Dengan lambayan tangannya, dia menghapus Aura Kinfei Yang yang tersisa. Makhluk tertinggi klan manusia juga buru-buru menyingkirkan pedang iblis kerangka. Berdengung. Momen berikutnya. Seorang pria setengah baya yang anggun berjalan keluar dari lorong ruang waktu. Apakah itu Dong Dalong? Sang maha pencipta klan manusia bertanya. Iya, itu dia. Long Chen berkata dalam hati. Ketika Dong Dalong keluar, dia melihat ke arah Long Chen dan Sang maha kuasa, dan ekspresinya sedikit terkejut. Kupikir kalian pergi ke suatu tempat untuk bermain-main. Ternyata kalian ada di sini. Bukankah kita akan segera mengikuti Yang Mulia untuk berlatih? Jadi saya berpikir untuk kembali untuk memberi penghormatan. Long Chen tersenyum dan berkata dengan curiga, Kakak, mengapa kamu ada di sini juga? Saya juga kembali untuk memberikan penghormatan. Benua Timur melirik ke arah kuburan, dan ekspresinya sedikit muram. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, Tapi, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kalian berdua telah kembali? Jika Dong Erlong ada di sini, ini akan segera terungkap. Tapi sekarang, Dong Erlong, yang berdiri di depan Dong Dalong, adalah makhluk tertinggi klan manusia. Tentu saja, dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Bukankah karena kamu sibuk? Kami akan memberikan penghormatan kami untukmu. Kata Long Chen. Saya tidak berencana untuk kembali. Dong Dalong menggelengkan kepalanya dan mendarat di depan mereka berdua. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan heran, Apa yang terjadi? Mengapa ada jejak pertempuran? Saat aku datang tadi, ada segerombolan binatang buas berkeliaran di sekitar sini, Jadi aku mengusir mereka. Long Chen menjawab dengan lancar. Binatang buas terkutuk, beraninya kau datang ke sini. Kau seharusnya membantai mereka saja. Ekspresi ganas terpancar di wajah Dong Dalong, Lalu dia berjalan menuju pemakaman. Long Chen dan Long Chen saling memandang dan mengikuti perlahan. Kali ini akan sangat berbahaya. Dong Dalong menghela nafas. Berbahaya. Apa maksudmu? Long Chen curiga. Dong Dalong berkata, Baru saja, yang mulia menemuiku dan mengatakan banyak hal kepadaku. Di sisi lain. Di lembah. Setelah Kin Fe yang tiba di lembah, dia membawa Dong San Long ke alam kura-kura hitam dan mengambil batu pemancar suara ilahi dan cincin interspasial milik Dong San Long. Tuanku, Raja Ilahi. Melihat Dewa dan Raja Dewa duduk di kebun teh dan minum teh, mata Dong San Long tiba-tiba melebar. Sang Maha Kuasa dari klan manusia belum mati, lalu bagaimana dengan Tuan dan Raja Dewa yang juga belum mati? Apa yang sedang terjadi? Sampai sekarang kamu masih belum mengerti. Kin Fe yang berkata sambil tersenyum tipis. Dong Erlong merenung sejenak dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menatap mereka dengan ngeri. Tuan, Raja Dewa, dan Dewa Tertinggi telah menyerah kepada Kin Fe yang. Jadi, kematian Tuan dan dua orang lainnya hanyalah sandiwara untuk memasuki alam rahasia dan memalsukan kematian mereka. Apakah sudah selesai? Pada saat ini, Dong Kin berlari mendekat dan bertanya pada Kin Fe yang. Dong Kin. Dong Erlong menatap Dong Kin dengan heran. Apakah dia berhalusinasi? Dia mengira Dong Kin telah tewas di tangan Kin Fe yang, tetapi sekarang, dia lari keluar dalam keadaan hidup dan sehat serta bergaul baik dengan Kin Fe yang dan yang lainnya. 4.587 Jangan ribut, itu menyebalkan. Dong Kin melotot padanya, lalu menatap Kin Fe yang dan bertanya, sudah selesai atau belum? Dong Sanlong ada di sini, menurutmu sudah selesai atau belum? Kin Fe yang terdiam. Hah! Dong Kin tertegun dan berkata sambil tersenyum, pikiranku agak kacau, aku tidak menyadarinya. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan melupakanmu. Kin Fe yang tersenyum sedikit. Tetap tidak mau. Bukankah kau melupakanku sebelumnya? Dong Kin memutar matanya. Bukankah ini sebuah tamparan di wajah? Mulut Kin Fe yang berkedut. Wanita ini tidak mudah untuk dihadapi. Dong Sanlong tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran, Dong Kin, jangan bilang kau juga bersekongkol dengan mereka. Apa maksudmu dengan bersekongkol? Apakah kamu tahu cara berbicara? Kalau tidak, diam saja. Dong Kin mengangkat alisnya, dan ada rasa dingin yang menusuk tulang di matanya. Dong Sanlong tidak asing dengan Dong Kin. Bahkan dapat dikatakan mereka sangat akrab satu sama lain. Bagaimanapun, Dong Kin adalah salah satu dari lima jenius yang tak tertandingi dan dapat dengan bebas memasuki Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Pendeknya. Kecuali Gunung Ibu Kota Kekaisaran, dia bisa pergi ke semua daerah terlarang utama. Dalam kesannya, Dong Kin selalu menjadi wanita yang lembut, penuh perhatian, sopan, dan murah hati. Namun sekarang, Dong Kin yang berdiri di depannya tampak telah berubah menjadi orang lain, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dong Kin melirik Kin Fe yang dan mengerutkan kening, mengapa kamu membiarkan orang ini tetap hidup. Saya tidak bisa membunuhnya untuk saat ini. Kin Fe yang tersenyum sedikit. Namun, dia harus mati. Karena Dong Sanlong sudah mengetahui banyak rahasia mereka. Kin Fe yang melambaikan tangannya dan langsung menekan Dong Sanlong ke lembah penyegel jiwa. Melihat Dong Sanlong muncul entah dari mana di lembah penyegel jiwa, Dong Erlong dan tujuh anggota pasukan Dewa Kematian lainnya tercengang di tempat. Kaka kedua. Dong Sanlong menutup hidungnya dan mengamati situasi di lembah penyegel jiwa. Ketika dia melihat Dong Erlong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun dan kemudian dengan cepat terbang mendekat. Kaka ketiga, mengapa kamu juga ditekan di lembah penyegel jiwa? Dong Erlong bertanya dengan tidak percaya. Mendesah. Ini semua salah Long Chen. Dong Sanlong mendesah, matanya dipenuhi kebencian. Chen panjang. Dong Erlong mengepalkan tangannya. Setelah waktu yang lama, dia menurunkan tangannya seperti balon yang kempes dan mendesah. Saya khawatir dinasti tengah akan jatuh ke dalam kekacauan dalam waktu dekat. Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian, dua komandan legiun Dewa Kematian, sebenarnya adalah anak buah Qin Feiyang. Long Chen, leluhur iblis, Mu Qing, Tari Api, Putri Duyung, Long Qin, dan Li Feng semuanya telah menyusup ke gunung ibu kota Kaisar. Ada juga Raja, Zizun, dan Raja Dewa. Mereka semua bersekongkol dengan Qin Feiyang. Bisa dikatakan bahwa dinasti tengah dalam bahaya. Tanah Setan. Qin Feiyang mengeluarkan batu transmisi suara ilahi lagi dan mengirim pesan ke Dong Tian Chen. Karena penambahan Dong Qin, alokasi pria dan wanita harus diubah sedikit. Dong Tian Chen tentu saja tidak berani mengatakan apapun. Dia harus melakukan apapun yang diminta Qin Feiyang. Semuanya sudah siap, mereka hanya perlu menunggu wilayah rahasia itu dibuka besok. Meskipun Qin Feiyang telah berkeliling selama dua hari ini, semuanya terbayar asalkan mereka dapat memasuki wilayah rahasia itu. Satu hari di luar sama dengan lima ribu tahun di dunia kura-kura hitam. Qin Feiyang dan yang lainnya masih punya waktu untuk menyesuaikan keadaan mereka. Pada saat yang sama, Long Chen dan yang lainnya, Dong Tian Chen, dan Putri Yue Xian juga sedang menyesuaikan kondisi mereka dan menunggu hari esok untuk mengerahkan segenap kemampuan mereka. Malam itu hening. Hari berikutnya. Pagi hari. Mengumpulkan. Suara Lu Ji Ajin terdengar di gunung ibu kota Kaisar. Long Chen dan yang lainnya membuka mata mereka. Cahaya berkelebat di mata mereka dan mereka segera berdiri dan melangkah keluar dari gua masing-masing. Dong Dalong, Dong Erlong, Dong Sanlong, ikuti aku. Suara lain yang jernih dan merdu terdengar. Putri Yue Xian berjalan keluar dari Aola Utama. Hari ini, dia mengenakan pakaian hitam ketat, memamerkan bentuk tubuhnya yang mengesankan dengan jelas dan nyata. Dibandingkan dengan penampilannya yang anggun dan anggun sebelumnya, dia tampak gaga berani dan cakap hari ini. Suara mendesing. Tidak lama setelah suaranya berakhir, Dong Dalong, Long Chen, dan Zizun berjalan keluar dari halaman masing-masing, semuanya dengan semangat tinggi. Ayo pergi. Putri Yue Xian melirik ketiganya dan terbang menuju gunung ibu kota Kaisar. Dong Dalong segera mengikutinya. Di belakang mereka, Long Chen dan Zizun saling memandang dan tersenyum. Saat yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Dunia kura-kura hitam. Pada saat ini. Qin Fei Yang, Serigala Bermata Putih, Orang Gila, Dong Zheng Yang, Mu Tianyang, Penguasa Surgawi Ji, Raja, Raja Ilahi, dan Dong Qin berkumpul di Kebun Teh. Sekitar. Pei Tianhong, Wang Changyuan, Tanghai, Zhao Tai Lai, Teratai Api, Pei Hongyu, Serigala Hitam Besar, Wang Xiaoji, Situ Tianyu, Xiaoyuan, Kaisar Pedang, Kaisar Sayap Hitam, Sue Kilin, Lei Bao, dan lainnya tampak enggan dan khawatir. Jangan seperti ini, ini bukan perpisahan hidup dan mati. Qin Fei Yang melirik wajah-wajah yang dikenalnya di depannya dan berkata sambil tersenyum. Dia merasa sangat puas dalam hatinya. Kalau dipikir-pikir kembali, saat dia berada di kota sapi besi, Paman Yuanbo, orang yang paling dia cintai dan sayangi, meninggalkannya. Lin Yi, kekasih masa kecilnya, juga dipaksa oleh keluarganya untuk menjadi orang asing baginya. Saat dia meninggalkan kota Iron Ox, hanya ada White Eye Wolf di sisinya. Bisa dikatakan demikian. Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih saling mengandalkan di masa lalu. Seiring berjalannya waktu, Serigala Bermata Putih tidak lagi menjadi satu-satunya temannya. Orang-orang ini dapat dipercaya dan paling dapat diandalkan. Di masa lalu, hanya Serigala Bermata Putih yang mengkhawatirkannya. Tapi sekarang, ada ratusan orang, ribuan orang. Tidak. Harus dikatakan bahwa ada banyak sekali orang yang peduli padanya sekarang. Orang-orang ini adalah orang-orang dari alam kura-kura hitam. Oleh karena itu, dia merasa sangat bahagia dan puas hatinya. Jangan mengatakannya begitu enteng. Meskipun kita belum pernah ke alam rahasia, bahkan istri penguasa kerajaan ilahi meninggal di sana. Itu bukan tempat yang baik untuk memikirkannya. Guru, tempat ini sangat berbahaya. Sebaiknya Anda tidak pergi dan membiarkan murid ini pergi. Murid ini masih muda dan dapat menahan siksaan itu. Wang Xiao Ji menatap Qin Fei Yang dengan sangat serius dan berkata. Enyah. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Apakah ini berarti saya sudah tua? Hai. Aku benar-benar ingin pergi menemuimu dan membiarkanmu menikmati hidup di alam kura-kura hitam, tetapi tidak ada cara lain. Kekuatanku tidak memungkinkan aku memasuki alam rahasia. Wang Xiao Ji memamerkan giginya. Setidaknya kamu punya kesadaran diri. Qin Fei Yang memutar matanya dan menatap Wang Xiao Ji, Qin Chen, dan Si Tu Tianyu. Aku sudah menyiapkan warisan untuk kalian. Jangan bermalas-malasan di alam kura-kura hitam. Aku tahu. Wang Xiao Ji mengangguk. Teratai api, jaga mereka. Semuanya mudah untuk dihadapi. Qin Fei Yang menatap teratai api dan memberi perintah. Dalam. Teratai api mengangguk. Baiklah, aku serahkan semua urusan di alam kura-kura hitam padamu. Tunggu kami kembali. Qin Fei Yang tersenyum tipis pada Huo Lian, lalu memimpin sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih dan langsung menghilang tanpa jejak. Di lembah. Lembah itu sangat sepi di pagi hari. Saat itu berkabut. Udara segar membuat orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil nafas beberapa kali lagi. Orang gila itu tertawa kejam. Setelah 10 ribu tahun, ketika kita kembali dari alam rahasia, alam kura-kura hitam mungkin tidak akan mengenali kita. Itu sudah pasti. Bukan hanya alam kura-kura hitam itu sendiri, tetapi makhluk hidup di alam kura-kura hitam, termasuk artefak ilahi di tanah asal, akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Si gila mengangguk. Kali ini, mereka tidak membawa satupun senjata berdaulat ke alam rahasia. Karena senjata berdaulat di alam kura-kura hitam terlalu lemah. Memasuki alam rahasia, mereka tidak akan banyak membantu sama sekali. Lebih baik tetap di alam kura-kura hitam dan biarkan mereka perlahan menyerap energi asal untuk meningkatkan nilai mereka. Tidak peduli bagaimana perubahannya, ada satu fakta yang tidak akan pernah berubah. Alam penyu hitam adalah rumah kami. Qin Fei Yang tersenyum. Mendengar ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak tersenyum. Weng! Tiba-tiba, sebuah terowongan ruang waktu muncul di langit. Mereka di sini. Jangan ditunda-tunda, cepat selesaikan. Mata Qin Fei Yang berbinar saat dia mengaktifkan teknik penyembunyian. Kelompok itu segera bersembunyi di kehampaan. Pada saat berikutnya, lebih dari sepuluh sosok berjalan keluar dari terowongan ruang waktu. Yang memimpin mereka adalah Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin. Di belakang mereka bertiga, ada total sembilan orang, masing-masing memancarkan aura yang tak terduga. Tuan muda, apa yang kita lakukan di sini? Kesembilan orang itu memandang sekeliling dengan curiga. Bukankah mereka mengatakan akan pergi ke istana kekaisaran? Jangan berisik. Dong Tianchen melotot padanya dan menundukkan kepalanya menatap ke arah lembah. Mengapa dia tidak melihat Qin Fei Yang? Mungkinkah terjadi kecelakaan? Jika memang begitu, maka itu akan bagus. Tetapi, sebelum dia bisa bahagia, tiba-tiba, sembilan sosok melompat keluar dari kekosongan di belakang mereka dan menerkam sembilan orang itu seperti dewa kematian. Ah! Teriakan tiba-tiba bergema di langit. Dong Tianchen dan dua orang lainnya terkejut dan buru-buru menoleh untuk melihat. Mereka melihat bahwa sembilan orang yang mereka bawa telah menderita luka parah dan laut ki mereka hancur. Dan di belakang sembilan orang itu, bukankah Qin Fei Yang dan yang lainnya? Mendesah. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Bagaimana saya bisa menyadarinya? Dong Tianchen mendesah diam-diam. Qin Fei Yang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Qin Fei Yang dan yang lainnya ada di sini? Ketika kesembilan orang itu menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya, wajah mereka tiba-tiba berubah. Mengapa kita di sini? Kalian harus bertanya pada Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Sambil berbicara, Qin Fei Yang dan yang lainnya telah mengeluarkan ramuan hantu dan mengunci target lalu berubah wujud menjadi mereka. Tuan muda, nyonya muda, apa yang terjadi? Jangan beritahu kami bahwa Anda telah berkolusi dengan mereka. Melihat pemandangan ini, sembilan orang itu langsung menatap Dong Tianchen dan dua orang lainnya dan berkata dengan marah. Bising. Mata Dong Tianchen berkilat dengan niat membunuh. Jangan bunuh mereka sekarang. Qin Fei Yang menghentikan Dong Tianchen dan menyita cincin interspasial dan batu pemancar suara ilahi milik sembilan orang itu sebelum langsung menekannya ke lembah penyegel jiwa. Bukankah kau bilang untuk membunuh mereka? Dong Tianchen mengerutkan kening. Aku memang mengatakan itu, tetapi aku tidak akan membunuh mereka sekarang. Bagaimanapun, mereka semua memiliki kehendak surga. Bukankah seharusnya kau mencabut kekuasaan tertinggi mereka sebelum membunuh mereka? Qin Fei Yang tersenyum tipis dan melirik serigala bermata putih dan yang lainnya dan bertanya, apakah semuanya sudah siap? Iya. Kelompok itu mengangguk. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan lorong ruang waktu muncul. Ia kemudian menatap Dong Tianchen dan yang lainnya dan berkata dengan hormat, Tuan muda, nyonya muda Dong Xin, silakan. Dong Tianchen melengkungkan bibirnya. Tepat saat dia hendak melangkah ke lorong ruang waktu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik menatap Dong Qin. Saat itu, dia sepertinya telah melihat Dong Qin. Apa yang sedang kamu lihat? Dong Qin mencibir. Apakah kamu telah bergabung dengan Qin Fei Yang? Dong Tianchen mengerutkan kening. Saat ayahku dipenggal, aku menghianati dinasti tengah. Mata Dong Qin dipenuhi kebencian. Mata Dong Tianchen menyipit dan berkata, Jadi, kamu membunuh keluarga sembilan komandan. Iya. Mereka pantas mati. Dong Qin tersenyum dingin. Dong Tianchen menatap Dong Qin dengan tajam. Sungguh wanita yang menyedihkan. Dia tidak hanya ditipu oleh Dong Han Zhong, tetapi dia juga kehilangan keluarganya. Pengkhianatannya dipaksakan. 4588. Jangan menatapku dengan mata simpatik seperti itu. Dong Qin melirik Dong Tianchen dan dua orang lainnya dan mencibir. Aku menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Aku lebih bebas dan bermartabat. Ini adalah bukti terbaik. Bahkan jika aku menghianati dinasti tengah, aku masih bisa memasuki alam rahasia bersamamu. Mendengar ini. Dong Tianchen dan dua orang lainnya membeku. Itu memang benar adanya. Mereka tidak punya hak untuk bersimpati dengan Dong Qin. Mereka lah orang-orang yang seharusnya diberi simpati. Meskipun Dong Qin telah menghianati dinasti tengah, dia telah memperjelas pendiriannya. Tapi bagaimana dengan mereka bertiga? Mereka harus bekerja untuk dinasti tengah dan mendengarkan Qin Fei Yang pada saat yang sama. Terlalu muram untuk terjebak di tengah-tengah. Sejujurnya, mereka lebih menyedihkan dari Dong Qin sekarang. Bisakah kalian bertemu setelah kita memasuki alam rahasia? Desak Qin Fei Yang. Suara mendesing. Dong Tianchen dan dua orang lainnya saling memandang dan menarik napas dalam-dalam, berusaha mempertahankan keadaan mereka seperti biasa. Kemudian, mereka memasuki terowongan ruang waktu satu demi satu. Qin Fei Yang dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Segera. Mereka mendarat di depan gerbang gunung ibu kota kekaisaran. Dong Han Zhong dan Dong Qing Yuan duduk di bawah prasasti batu seperti biasa, menjaga gerbang. Hem. Merasakan kedatangan Dong Tianchen dan dua orang lainnya, mereka membuka mata dan melihat bahwa mereka bertiga membawa sembilan orang pelayan. Sedikit keterkejutan terlihat di wajah mereka. Tianchen, apa yang akan kamu lakukan? Dong Qing Yuan bangkit dan bertanya pada mereka bertiga. Guru, janganlah bertanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Jika yang mulia tahu, dia pasti akan menghukumu. Dong Tianchen berkata, jelas sedikit tidak sabar. Wajah Dong Qing Yuan membeku. Jaga gerbangnya baik-baik. Jika kami bisa kembali hidup-hidup, kami akan membantumu memohon kepada yang mulia. Dengan itu, Dong Tianchen berjalan melewati Dong Qing Yuan dan terbang langsung ke Istana Kekaisaran. Qin Fei Yang dan yang lainnya melirik keduanya dengan sedikit ejekan di mata mereka dan segera pergi. Apakah kamu merasa lebih baik melihat Dong Hanzhong berakhir seperti ini? Serigala bermata putih mengirimkan suaranya ke Dong Qin. Tidak! Dong Qin menggelengkan kepalanya. Hah! Tidak! Jangan bilang kau masih memikirkannya. Serigala bermata putih tercengang. Bagaimana ini mungkin? Aku ingin melihatnya mati di hadapanku. Hanya dengan begitu aku akan merasa nyaman. Cahaya dingin melintas di mata Dong Qin. Mulut Serigala bermata putih berkedut. Wanita memang makhluk yang tidak bisa diprovokasi. Mereka bisa dengan mudah mengambil nyawa seseorang. Terutama mereka yang biasanya sangat lembut dan baik hati. Sekali marah, mereka akan menjadi lebih gila dari wanita lain. Oleh karena itu, mulai sekarang, setiap kali bertemu dengan seorang wanita, ia harus berhati-hati. Untuk menghindari timbulnya masalah. Dong Hanzhong melirik ke arah punggung kelompok Qin Fei Yang dan bergumam, Guru, tidakkah menurutmu kalimat terakhir Dong Tian Chen agak aneh? Kalimat terakhir. Dong Qing Yuan tercengang. Ya. Pada akhirnya, dia berkata bahwa jika kami bisa kembali hidup-hidup, mereka akan membantu kami memohon kepada yang mulia. Bukankah itu sama saja dengan mengatakan bahwa mereka akan menghadapi semacam bahaya? Dong Hanzhong mengerutkan kening. Sesuatu yang berbahaya. Dong Qing Yuan menatap Dong Hanzhong dengan curiga dan berkata, mereka semua ada di Gunung Ibu Kota sekarang. Bahaya apa yang mungkin ada? Inilah yang tidak dapatku mengerti. Pikirkanlah, jika mereka ingin berurusan dengan Qin Fei Yang, mereka pasti tidak akan melakukannya di Gunung Ibu Kota. Bagaimanapun, Gunung Ibu Kota adalah tanah suci dinasti tengah. Itu adalah markas kita. Kita tidak akan pernah bisa memulai perang di sini. Lebih-lebih lagi. Untuk menghadapi Qin Fei Yang dan yang lainnya, beberapa pengikut yang mereka bawa masih jauh dari cukup. Dong Hanzhong mengerutkan kening, tidak dapat memahaminya. Memang aneh. Dong Qing Yuan merenung sejenak dan tiba-tiba berkata, mengapa kamu tidak menyelinap dan melihat apa yang akan mereka lakukan? Ini. Mendengar ini, ekspresi Dong Hanzhong membeku. Menyelinap ke sana bukan masalah, tapi kalau sampai ketahuan secara tidak sengaja oleh Kaisar, bukankah itu kejahatan yang lebih besar? Jangan khawatir. Kau memiliki domain Qian Kun. Kau adalah pasukan tempur yang sangat diperlukan di dinas di tengah. Bahkan jika kau ketahuan, Kaisar tidak akan benar-benar membunuhmu. Jika memang ada sesuatu yang penting, itu mungkin menjadi kesempatan bagi kita untuk membalikkan keadaan. Dong Qing Yuan menghiburnya. Dong Hanzhong berjuang sebentar, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Dia memasuki benda ilahi luar angkasa dan mengendarainya menuju istana ke Kaisaran. Pada saat yang sama, Lu Jiajin, Iblis Dalam, dan Putri Peribulan telah memasuki istana ke Kaisaran. Mereka semua berdiri di bawah dengan patuh. Adapun Long Chen dan yang lainnya, mereka semua terhalang di luar pintu. Kaisar dan istrinya duduk di atas, diam dan hikmat. Suasana di aula utama juga agak berat. Suara mendesing. Diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, Dong Tian Chen dan dua orang lainnya akhirnya membawa Qin Fei Yang dan yang lainnya ke istana ke Kaisaran. Seorang penjaga melangkah maju dan menghentikan kelompok itu, sambil berkata, kecuali Dong Tian Chen, Dong Ping, dan Dong Xin, kalian semua harus menunggu di luar. Sialan kau, bukankah ini hanya istana ke Kaisaran? Kenapa kau tidak mengizinkan kami masuk? Ada apa dengan kepura-pura itu? Serigala bermata putih bergumam dengan marah. Dong Tian Chen terkejut. Masalah macam apa yang ditimbulkan oleh orang tak tahu terima kasih ini? Dia segera menoleh untuk melihat kelompok itu dan berkata, kalian tetap di luar. Jangan main-main, ini istana ke Kaisaran. Kalimat ini disampaikan secara rahasia. Dia sungguh khawatir. Karena jika Qin Fei Yang dan yang lainnya menimbulkan masalah, merekalah yang akan menjadi orang yang tidak beruntung pada akhirnya. Kami tahu apa yang kami lakukan, ayo masuk. Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Setelah mendapat balasan pribadi Qin Fei Yang, Dong Tian Chen merasa lega dan dengan berani memasuki istana ke Kaisaran bersama Dong Ping dan Dong Xin. Bagaimana kehidupan di gunung ibu kota ke Kaisaran? Frenzi melirik Long Chen dan lainnya yang berdiri patuh di seberangnya dan diam-diam tertawa. Hanya satu malam, kehidupan macam apa yang bisa kamu alami? Orang yang berbicara adalah Long Qin. Mereka tidak berani berlarian saat tiba di gunung ibu kota ke Kaisaran, karena takut menyebabkan kecelakaan apapun, jadi mereka telah menyesuaikan keadaan mereka di gua tempat tinggal yang telah diatur oleh setan dalam untuk mereka. Pendeknya, pemahaman mereka tentang gunung ibu kota ke Kaisaran sama dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya, yakni hampir nol. Tidak apa-apa, saat kita kembali nanti, kita bisa berkeliling gunung ibu kota ke Kaisaran secara perlahan dan terbuka. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Mendengar ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk memutar mata mereka. Kamu pikir ini taman belakang rumah kita, tempat kamu bebas berjalan-jalan sesuka hati. Semua orang diam-diam mengobrol dan tertawa, kecuali Dong Dalong. Dia satu-satunya yang tidak tersenyum dan berdiri dengan hormat di samping, tampak tidak pada tempatnya. Yang Mulia Yang Mulia Di dalam istana ke Kaisaran, Dong Tianchen dan dua orang lainnya berjalan ke sisi Lu Jiajin dan membungkuk kepada Kaisar dan istrinya di atas. Iya. Kaisar akhirnya mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya, menutup pintu istana ke Kaisaran. Kemudian, dia melirik ke arah setan dalam, Lu Jiajin, Putri Peribulan, dan Dong Tianchen dan bertanya, apakah kalian semua sudah siap? Siap. Kenamnya saling berpandangan dan menganggup dengan berat. Bagus. Sang Kaisar menganggup dan melambaikan tangannya, lalu garis-garis energi asal pun muncul. Hah. Mereka berenam melihat pemandangan itu dengan kaget. Ada 10 ribu aliran energi asal di sini. Kalian berlima masing-masing akan mengambil 2 ribu. Kaisar memandang iblis dalam, Lu Jiajin, dan Dong Tianchen dan berkata dengan suara pelan, 2 ribu mungkin tampak banyak, tetapi di dalam wilayah tersembunyi, semuanya dapat digunakan sekaligus. Jadi, kalian harus menghargainya. Sederhananya, kecuali benar-benar diperlukan, jangan buang-buang energi asal, imbuh jisui. Kaisar menganggup. Iya. Mereka berlima menganggup dan melangkah maju, masing-masing mengambil 2 ribu aliran energi asal. Ini sungguh luar biasa. 2 ribu aliran energi asal. Jika kita tidak kembali hidup-hidup, kita akan mengecewakan yang mulia. Setan dalam memamerkan taringnya. Sangat senang. Qin Fei yang memberinya 1 ribu garis, dan sekarang Kaisar memberinya 2 ribu. Dia sekarang memiliki 3 ribu garis energi asal. Tidak. 3 ribu 1. Ketika Kaisar dan yang lainnya pertama kali memasuki dinasti tengah, Kaisar memberi mereka seberkas energi asal untuk melindungi diri mereka sendiri. Kaisar menatap iblis batin dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Hebat. Apakah dia dulu orang yang pelit? Apapun. Dia hendak pergi ke wilayah tersembunyi. Dia tidak mau repot-repot dengannya. Wajahnya berubah serius saat dia menatap iblis batin. Kau salah. Kau tidak hanya harus kembali hidup-hidup, tetapi kau juga harus membawa keberuntungan baru. Ah. Setan dalam terdiam sejenak, lalu tertawa, tentu saja. Sang Kaisar mengangguk, puas. Keyakinan seperti itu patut dipuji dan didorong. Bagaimana dengan suster peribulan? Paman ke-6, kamu tidak akan memberinya energi asal. Dong Ping tiba-tiba bertanya. Hah. Putri peribulan, Kaisar, dan istrinya semua menatap Dong Ping dengan kaget. Ada apa? Dong Ping tidak mengerti. Setan dalam dirinya terdiam, apa kamu bodoh? Mengapa kamu mengumpat? Dong Ping mengerutkan kening, melotot ke arah setan dalam. Jika aku tidak mengutukmu, kau tidak akan bisa berpikir jernih. Putri peribulan adalah putri mereka. Bagaimana mungkin Kaisar dan Permaisuri mengabaikannya? Siapa tahu, dia mungkin sudah memberinya energi asal, dan siapa tahu berapa kali lebih banyak dari kita. Setan dalam memutar matanya. Dia terdiam. Dia benar-benar menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Hah. Dong Ping tercengang. Itu benar. Mengapa aku tidak memikirkan hal sederhana seperti itu? Langsung. Dia melotot ke arah setan dalam. Sekalipun aku tidak memikirkannya, kau tidak perlu mempermalukanku seperti ini. Itu terlalu berlebihan. Cukup. Kita akan pergi ke wilayah tersembunyi. Kenapa kalian masih bertengkar? Biarkan aku katakan padamu, jika kamu ingin bertahan hidup di wilayah tersembunyi, kamu harus bersatu. Kaisar melotot ke arah mereka berdua dan menahan amarah di hatinya. Dia berdiri dan melambaikan tangannya. Pintu Istana Kekaisaran terbuka dan berkata, ikutlah denganku. Dengan itu, Kaisar dan istrinya melangkah keluar dari Istana Kekaisaran dan terbang ke langit. Jangan mempermalukan dirimu sendiri lain kali. Para setan dalam datang ke sisi Dong Ping dan memamerkan giginya. Enyah. Wajah Dong Ping menjadi gelap saat dia pergi dengan marah. Tolong ampuni saudaraku. Dong Tian Chen tersenyum pahit dan segera mengejar Dong Ping. Para iblis batin terkekeh dan mengikuti Lu Ji Ajin keluar. Tiba-tiba, dia melihat ke arah Dong Xin yang berjalan di sampingnya dan berkata, lebih baik kau tidak bersama mereka. Apa maksudmu? Dong Xin menatapnya dengan bingung. Kebodohan itu menular. Kata setan dalam. Sudut mulut Dong Xin tak dapat menahan diri untuk tidak berkedut. Kata-kata ini sungguh memalukan. 4589. Apa yang sedang kamu rencanakan di dalam? Melihat Lu Ji Ajin dan para iblis dalam keluar, serigala bermata putih tak kuasa menahan diri untuk bertanya penasaran. Tentu saja. Mereka pasti berkomunikasi satu sama lain secara rahasia. Tidak banyak. Dia hanya memberi kita masing-masing 2000 untaian kekuatan asal. Lu Ji Ajin tersenyum tipis. Apa? Ekspresi serigala bermata putih membeku. Kaisar begitu murah hati. Seseorang harus tahu. Di masa lalu, dia memberikan iblis dalam dan yang lainnya untuk melindungi diri mereka sendiri. Dia hanya memberi mereka satu untai kekuatan asal. Tapi sekarang, dia malah memberi mereka 2000 helai kekuatan asal sekaligus. Tampaknya alam rahasia itu benar-benar berbahaya. Kalau tidak, mengapa Kaisar begitu berhati-hati? Kinsi kecil, apa yang kukatakan? Kaisar pasti tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Lihat, kita mendapatkan 2000 untaian kekuatan asal dengan mudah. Serigala bermata putih menyampaikan suaranya. Bukankah ini suatu hal yang baik? Qin Fei Yang tersenyum diam-diam. 2000 helai kekuatan asal, ditambah seribu yang mereka berikan, kini setan dalam dan Lu Ji Ajin memiliki 3000 helai kekuatan asal di tangan mereka. Sekarang mereka berdua harus bisa melindungi diri mereka sendiri di alam rahasia. Jangan berpikir itu terlalu mudah. Suara setan batin tiba-tiba terdengar dalam pikiran Qin Fei Yang. Ada apa? Qin Fei Yang bingung. Setan dalam mengirimkan suaranya, Kaisar berkata sebelumnya bahwa jika kita tidak beruntung, kita mungkin harus mengonsumsi 2000 helai kekuatan asal sekaligus. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Seberapa berbahayanya mengonsumsi 2000 untae kekuatan asal sekaligus? Pada saat ini, Kaisar dan istrinya tiba-tiba berhenti di langit. Dengan lambayan tangan mereka, sebuah penghalang muncul di langit di atas. Inilah penghalang yang melindungi gunung ibu kota Kaisar, yang dipadatkan oleh kekuatan asal. Oh, cepatlah dan teruslah maju. Melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya di bawah, Kaisar berteriak dingin, membuka penghalang, dan langsung menuju ke sungai bintang. Iya. Kelompok itu menganggup dan segera terbang ke langit, mengejar Kaisar dan istrinya. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Dong Han Zong bersembunyi di benda suci angkasa dan menyaksikan pemandangan ini dengan heran. Dong Tian Chen dan yang lainnya memasuki istana ke Kaisaran dan menutup pintu. Rahasia apa yang ada di sana? Langsung. Dia juga mengendalikan benda suci spasial dan terbang keluar dari gunung ibu kota ke Kaisaran bagaikan kilat menuju galaksi. Ayah, mengapa ayah ingin memasuki sungai bintang? Sungai bintang. Putri Yue Sian bertanya dengan curiga saat dia mengikuti di samping Kaisar dan istrinya. Kaisar menjelaskan, alam rahasia itu bukan milik dunia manapun, jadi hanya bisa dipanggil di medan bintang. Jadi begitu. Putri Peribulan menganggup mengerti. Alam mistis ini sungguh menakjubkan. Alam ini hanya bisa dipanggil di galaksi. Tunggu. Ayah ke Kaisaran sepertinya berbicara tentang medan bintang, bukan sungai bintang. Apa itu Starfield? Putri Yue Sian menatap Kaisar dengan bingung. Lapangan bintang merupakan dunia di luar bima sakti. Begitu kita melewati bima sakti, kita akan mencapai Starfield. Domain bintang, juga dikenal sebagai domain langit berbintang. Konon katanya Steriskay domain itu luas dan tak terbatas. Tak seorang pun bisa mencapai ujungnya. Kaisar menjelaskan. Wilayah langit berbintang. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang Steriskay domain. Selama ini, mereka mengira bahwa yang ada di luar angkasa hanyalah galaksi dan tidak ada yang lain. Oleh karena itu, mereka tidak pernah berpikir untuk menyeberangi galaksi dan pergi ke luar untuk melihatnya. Lebih-lebih lagi, mereka selalu mengira bahwa galaksi itu tidak berbatas dan mereka tidak dapat melintasinya. Tapi tak terduga. Di luar galaksi, sebenarnya ada tempat yang disebut Steriskay domain. Bukanlah tugas yang mudah untuk mencapai Steriskay domain. Sang Kaisar menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Qin Fei Yang dan yang lainnya bingung. Kaisar berkata, galaksi yang biasa kamu lihat itu damai dan tidak ada makhluk lain yang bisa ditemukan di sana. Oleh karena itu, kamu pasti selalu berpikir bahwa tidak ada bahaya di galaksi itu. Iya. Semua orang mengangguk. Karena memang itulah kenyataannya. Mereka telah memasuki galaksi itu setidaknya 80 kali, bahkan 100 kali. Namun, mereka tidak pernah menemui bahaya apapun. Sekalipun terjadi pertempuran yang menggemparkan di galaksi, galaksi itu tetaplah damai. Karena itu, di mata mereka, Bima Sakti tidak lebih dari sekadar medan perang yang dapat menahan dahsyatnya perang. Faktanya, bukan itu yang terjadi. Kata Kaisar. Hah. Semua orang menatap Kaisar dengan heran. Ketika Anda biasanya bertarung dengan orang lain, kebanyakan dari Anda memilih untuk pergi jauh ke galaksi. Mungkin Anda berpikir bahwa Anda sudah pergi sangat jauh. Tetapi pada kenyataannya, Anda selalu berada di pinggiran galaksi. Hal ini terjadi karena galaksi ini terlalu luas. Bahkan jika Anda menghabiskan satu atau dua hari untuk masuk lebih dalam ke galaksi, Anda akan tetap berada di pinggiran galaksi. Kaisar menjelaskan. Sebesar itu, Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Mereka bahkan tidak dapat melintasi pinggiran galaksi dalam satu atau dua hari. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melintasi pinggiran? Putri Bulan Abadi bertanya. Kaisar berkata, menurut kecepatan normal kita, itu akan memakan waktu satu bulan. Apa? Satu bulan? Kelompok itu terkejut. Itu terlalu lama. Mereka mengira jika satu atau dua hari tidak cukup, mungkin butuh waktu tiga atau empat hari paling lama. Namun, mereka tidak menyangka akan butuh waktu satu bulan. Menyeberangi pinggiran bukanlah akhir. Karena masih ada area pusat, area dalam, dan area inti. Kata Kaisar. Ini. Kelompok itu saling memandang. Sebenarnya ada tata letak yang rumit seperti itu di galaksi. Pinggiran, area pusat, area dalam, area inti. Hal yang paling penting adalah. Diperlukan waktu satu bulan untuk melintasi pinggiran. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melintasi area pusat, area dalam, dan area inti. Bahayanya juga dimulai dari wilayah pusat. Kata Kaisar. Bahaya apa? Putri Bulan Abadi merasa bingung. Qin Fei Yang dan yang lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Karena ini adalah pertama kalinya mereka mendengar situasi seperti itu. Tekanan. Kaisar berkata kata demi kata. Tekanan. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Iya. Jangan ceroboh hanya karena Anda mendengar tentang tekanan. Tekanan galaksi sangat menakutkan. Hanya tekanan di bagian tengah saja sudah cukup untuk membuat Anda sulit bergerak. Kata Kaisar. Sehebat itukah? Semua orang yang hadir, kecuali Jisui, memasang ekspresi ragu. Karena mereka semua ahli dengan kehendak surgawi. Para ahli dengan kehendak surgawi berdiri di puncak dunia ini. Tanyakan saja. Tekanan macam apa yang bisa membuat mereka sulit bergerak? Saya tidak bercanda. Jangan meremehkan tekanan galaksi. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan di area tengah. Kata Kaisar. Melihat betapa seriusnya Sang Kaisar, Kinfei yang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak meremehkannya. Putri bulan abadi bertanya, kalau begitu, bukankah akan memakan waktu lebih lama untuk melintasi area pusat? Tentu saja. Sang Kaisar menganggup dan mendesah, terakhir kali, ibumu dan aku membutuhkan waktu dua bulan untuk menyeberangi wilayah pusat. Sepanjang itu, semua orang saling memandang. Itu terlalu menakutkan. Jisui berkata, ketika ayahmu dan aku melintasi galaksi untuk mencapai domain bintang, butuh waktu satu tahun penuh. Putri bulan abadi tercengang. Setahun penuh untuk melintasi galaksi dan mencapai sterri domain. Seseorang harus tahu. Ini bukan pengasingan, ini perjalanan. Setahun menyendiri tidak ada artinya. Itu akan berlalu dalam sekejap mata. Tetapi, jika mereka bepergian, waktu setahun akan menjadi perjalanan yang cukup panjang. Kering dan membosankan. Terutama di tempat seperti ini, di mana tak ada makhluk hidup, tak ada gunung, dan hanya ada bintang. Sungguh menyiksa hati, menyiksa pikiran. Dengan kata lain, sebelum memanggil area rahasia, kita harus melintasi galaksi. Betapa merepotkannya. Lu Jiajin tersenyum pahit. Kalau tidak, mengapa itu disebut sebagai area rahasia universal? Sang Kaisar menggelengkan kepalanya. Area rahasia universal. Dong Dalong curiga. Wilayah rahasia alam semesta adalah tempat mereka akan berlatih. Kedengarannya sangat menakutkan. Qin Feiyang dan yang lainnya tahu tentang tempat rahasia itu, tetapi karena mereka penipu, mereka berpura-pura tidak tahu. Pada saat yang sama. Di belakang mereka, Dong Hanzhong mendengar suara Kaisar dan istrinya dan mengerutkan kening karena terkejut. Daerah rahasia. Tempat apa ini? Jisui menoleh ke arah putri Yue Xian, Lu Jiajin, dan yang lainnya. Ia tersenyum, mungkin sulit, tetapi selama kalian bisa memasuki wilayah tersembunyi, kalian akan memiliki kesempatan untuk mencapai level baru. Itu sepadan. Dalam. Mereka mengangguk. Apa? Kesempatan untuk memasuki dunia baru. Mata Dong Dalong bergetar. Pada saat yang sama. Dong Hanzhong, yang berdiri di dalam harta karun luar angkasa, terguncang. Sebuah wilayah baru. Ada wilayah baru di atas wilayah penguasa. Sungguh lelucon. Mengapa mereka tidak menceritakan sesuatu yang begitu penting padanya? Bagian terburuknya adalah. Kaisar tidak mengizinkannya pergi ke tempat seperti itu. Siapa dia? Dia adalah Dong Hanzhong. Dia memiliki domain Qian Kun dan lima kekuatan super yang menentang surga. Di dinasti tengah saat ini, tak diragukan lagi dia adalah orang nomor satu. Sekalipun Kaisar tidak memiliki kekuatan asal, dia yakin dia bisa menginjaknya. Tapi sekarang. Mereka menyembunyikannya darinya. Mereka membiarkan Dong Tianchen, Dong Xin, dan Dong Ping, yang jauh lebih lemah darinya, memasuki area rahasia. Mengapa? Qi jahat dalam tubuhnya langsung meledak. Terima kasih telah menonton.